selanjutnya mari kita ikuti Himne Fox Point Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe Syukurlah henti kami aturkan Atas pimpah rahmatmu Dari segala penjuru tempat Kami datang berhimpun Ingin wujudkan visi-visi Fox Point Indonesia Meski kami semua berbeda Namun satu saudara Imanlah yang satukan kamu Dalam percaya yang suci Bersama dengan mudah-mudahan Kami tak akan mentah Berjuang Kami tak akan mentah Kami tak akan mentah Kami tak akan mentah Kami tak akan mentah Terima kasih Bapak-Ibu Selanjutnya Kita ikuti agenda berikutnya Dengan hormat Bapak-Ibu Minar pada pagi hari ini Monggo Waktu dan tempat Bagi perwajiban Dari Bapak Kesbangpol Kabupaten Kendal Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Pancasila Yang kami hormati Bapak Pramono Yoga Selaku narasumber Dan praktisi pengembangan SDM Yang saya hormati Mas Tri Reswanto Ini juga termasuk dari ASN Kabupaten Kendal Selaku narasumber Dan sebalikus Sebagai penulis buku Kronik Kendal Yang saya hormati Bapak Wempi Anggianto Francis Selaku moderator Hadirin peserta webinar Yang saya hormati Saya banggakan Gimanapun berada Marilah kita panjatkan Puji syukur Atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas rahmat dan hidayahnya Kita dapat hadir bersama pada hari ini Dalam webinar Pahlawanku Inspirasi sumber daya manusia zaman now Pertama Perkenalkanlah saya menyampaikan Apresiasi yang sebesar-besarnya Pada DPP Fokopoli Institut Indonesia Atas konsistensinya Kepeduliannya Terhadap penanaman nilai-nilai Kebangsaan Terutama di wilayah Kabupaten Kendal Sebelumnya Perlu kami Sampaikan Bahwa di setiap Yang Berbahagia ini Di kesempatan yang Berbahagia ini Beliau Bapak Bupati Tidak bisa hadir Dikarenakan Ada kegiatan Yang tidak bisa Ditinggalkan Yaitu Kunjungan Wakil Ketua MPR Bapak Yul Kipli Hasan Di Kabupaten Kendal Sehingga Menugaskan kami Untuk hadir Dan menjadi Keynote speaker Beliau Bapak Bupati Kendal Menyambut baik Dengan Diadakannya Acara-acara Semacam ini Dimana Memberikan dampak Yang baik Bagi Warga Kendal Secara khusus Sebagai Penyemat Generasi Millenial Karena Di saat ini Masih ada Yang Terpanggil Untuk Menulis Karya Berupa Buku Sejarah Para Suhada Dalam Merebut Dan Mempertahankan Kemerdekaan Khususnya Di Kabupaten Kendal Selain itu Juga Menggugah Rasa Ingetahu Masyarakat Terkait Sejarah Kendal Yang Memiliki Ceritanya Sendiri Pada Masa Jalan Kemerdekaan Meskipun Tidak Menjadi Lokasi Sentral Dalam Perjuangan Kemerdekaan Namun Kendal Sebagai Bagian Dari NKRI Tidak 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 Dilepaskan Dari Sejarah Perjuangan Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Bapak Bupati Berharap Dengan Semakin Banyaknya Kegiatan Semacam Ini Dapat Menggugah Generasi Muda Kendal Untuk Lebih Aktif Menulis Sejarah Kendal Secara Khusus Dan Berbagai Hal Terkait Kabupaten Kendal Secara Umum Agar Nantinya Rasa Cinta Masyarakat Kendal Terhadap Daerahnya Dapat Semakin Meningkat Sebagai Bagian Dari Pemerintah Kami Mengajak Kepada Penulis Untuk Bersinergi Dengan Generasi Muda Kendal Untuk Membangkitkan Dan Menggelurakan Semangat Para Pahlawan Untuk Kita Tanamkan Pada Generasi Muda Melalui Pengembangan Budaya Literasi Khususnya Di Kabupaten Kendal Hadirin Yang Terhormat Pada Kesempatan Ini Ijinkan Saya Menyampaikan Rasa Bangga Saya Kepada Saudara Mastri Ruwanto Sebagai Generasi Muda Kendal Yang Mau Menulis Sejarah Kabupaten Kendal Sehingga Untuk Dapat Menjadi Contoh Oleh Generasi Muda Kendal Lainnya Saya Berharap Dengan Adanya Acara Acara Seperti Ini Akan Memberikan Semangat Bagi Generasi Melenial Kendal Agar Terus Mengembangkan Budaya Literasi Tidak 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 Harus Menyusun Buku Namun Dapat Memanfaatkan Media Sosial Yang Dijangkau Secara Lebih Besar Dan Tidak Harus Panjang Tetapi Tulisan Yang Berisi Dengan Kemajuan Jaman Sepenuhnya Kita Sadari Bahwa Kita Harus Terus Bergerak Maju Penulis Dapat Memanfaatkan Berbagai Macam Kemudahan Teknologi Yang Saat Ini Ada Menulis Tidak Harus Menjadi Buku Blog Facebook Instagram Merupakan Beberapa Contoh Media Sosial Yang Dapat Digunakan Sebagai Media Tulisan Pada Sempatan Kali Ini Tidak Lupa Juga Kami Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kendal Berpesan Pada Para Penulis Generasi Melenial Kendal Agar Dapat Berperan Aktif Membuat Tulisan Yang Menanamkan Nilai-nilai Kebangsaan Dan Kepalawanan Terutama Yang Berada Di Kendal Agar Nantinya Semangat Kebangsaan Di Kabupaten Kendal Dapat Terus Tumbuh Dan Berkembang Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Pahlawan Nasional Dari Kendal Bukan Hanya Ketenggung Ketenggung Baurukso Yang menjadi Bupati Kendal Namun Masih ada Juga Yai Amat Rifai Dan Mungkin Masih ada Banyak Pahlawan Lain Yang Saat ini Belum Terlalu Dikenal Masyarakat Harapan Harapan Kami Adalah Para Penulis Menelinear Yang Memiliki Dan Terus Terpanggil Bercerita Dalam Sejarah Kepalawanan Yang Ada Di Kendal Menyadari Peran Penting Penulis Dalam Pertumbuhan Budaya Literasi Kabupaten Kendal Saya Mengajak Seluruh Pemangku Kepentingan Agar Kita Berjuang Bersama Terus Mendorong Pengembangan Literasi Di Kabupaten Kendal Akhir Kata Saya Sekali Lagi Menyampaikan Terima Kasih Pada DPP Bok Bok Buk Buli Institut Indonesia Dan Seluruh Elemen Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ini Demikian Sambutan Singkat Kami Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Saudara-saudara Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Sambutan Dan Genos Speaker Dari Bapak Suharjo Kaban Mewakili Kesebangpol Kabupaten Kendal Dalam Ini Mewakili Bapak Bupati Mohon Ijin Bapak Ijinkan Kami Untuk Memulai Webinar Pada Pagi Hari Ini Yang Berjudul Pahlawanku Inspirasi Sumber Daya Manusia Jaman Kita Langsung Saja Masuk Dalam Sesi Pembicaraan Pertama Yaitu Penulis Buku Kronik Kendal Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945 1950 Bapak Tri Rwanto Berikut Biodata Singkat Dari Bapak Tri Rwanto Beliau Tinggal Di Kabupaten Kendal Putra Darah Asli Kendal Dan Beliau Memiliki Pengalaman Sebagai Senior Strategic Management Historical Entrepreneur Dan Storyteller Memiliki Kemampuan Sebagai Softface Fasilitator Beliau Juga Pernah Berpengalaman 10 Tahun Di Perusahaan Garment Di Provinsi Jawa Tengah Juga Dan Saat Ini Beliau Berkarir Di BLK Kabupaten Kendal Terima kasih Pak Tri Rwanto Atas Kesediaannya Untuk Menjadi Narasumber Kami Pada Webinar Pada Hari Ini Dan Marilah Kita Buka Webinar Ini Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Pak Tri Terima Kasih Atas Perkenangan Waktunya Pak BMP Boleh Share Screen Pak Munggu Bapak Sudah Terbaca Sudah Terima 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 Sampun Bapak Munggu Oke Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semuanya Om Swastiastu Namo Hudaya Salam Kebajikan Dan Salam Pak Bapak Kita Semuanya Yang Terhormat Bapak Bupati Kendal Bapak Iko M Jani Buto BSD Ato Yang Mewakili Dari Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal Bapak Suharjo SOS MSP Yang Ketua Bapak Handoyo Putus Sejati Ketua Umum Dewan Bimpinan Nasional POG Indonesia Bapak Judi Carwawan Direktur Operasional KPI Pak Wembi Bagi Moderator Pak Pramana Yoga Praktis Di Pengembangan STM Yang Nanti Menjadi Larasumber Kedua Serta Kawan-kawan Dan Rekan-rekan Semuanya Yang Mengakses Webinar Ini Dimanapun Anda Berada Saya Langsung Masuk Ke Point-nya Tadi Tadi Sudah Diperkenalkan Nama Saya Tri Ruanto Lahir Besar Dan Saat Ini Mengapi Di Kabupaten Kendal Sebagai ASN DPLK Binas Denaga Kerja Kabupaten Kendal Sebagai Pembuka Webinar Kali Ini Kami Kutipkan Kalau Dari Pak Pramudia Anandatur Almarhum Kalau Orang Tidak Tahu Sejarah Bangsanya Sendiri Tanah Airnya Sendiri Artinya Gampang Jadi Orang Asing Di Antara Bangsa Sendiri Nah Ini Kutipan Menarik Artinya Kita Sebagai Generasi Yang Tidak Mengalami Perang Yang Tidak Mengalami Pahit Getir Peperangan Pada Saat Itu Kita Harus Selalu Ingat Sejarah Bangsa Dari Mana Kita Berasal Apa Siapa Kapan Dan Sepertinya Lalu Dapat Kita Bayangkan Yang Peta Warna Merah Ini Adalah Peta Indonesia Lalu Kita Bubukan Atau Kita Lati Atas Peta Eropa Ini Mulai Dari Ujung Paling Timur Sampai Ujung Paling Barat Negara Indonesia Ini Luas Baik Dari Sisi SDM Maupun Dari Sisi Wilayah Luas Wilayah Dibandingkan Dengan Negara Eropas Sementara Belanda Sendiri Itu Kecil Ini Masih Belum Slide Jadi Mohon Dibuat Slideshow Tadi Di Petanya Belum Terlihat Dari Peserta Masih Halaman Pertama Demikian Mas Matusun 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 Oke Pak Saya tampilkan Seperti ini Pak Kelihatan Di sebelah Bawah Sebelah Angka 60% Ada Diklik Aja Pak Mas Sudah Apakah Kelihatan Sebentar Biasanya Langsung Peserta Bisa Lihat Ya Monggo Dilanjut Mas Kelihatan Ya Makasih Matusun Di sini Kita bisa melihat Peta Indonesia Jika dibandingkan Peta Eropa Peta Indonesia Itu Sangat luas Sekali Mulai dari Paling Ujung Timur Sampai Ujung Barat Sementara Jika dibandingkan Dengan Belanda Belanda Kecil sekali Di atas Di bawahnya Kalimantan Artinya Bangsa Kita Adalah Bangsa Yang Besar Baik Dari Sisi SDM Jumlah Penduduknya Maupun Dari Skala Luas Wilayah Lalu Hal menarik Juga Seorang Artis Dari Belanda Mereka Menggembarkan Indonesia Itu Seperti Permata Yang Paling Berharga Artinya Bangsa Belanda Mereka Bisa Mengeruk Atau Memanfaatkan Semaksimal Mungkin Baik SDM Maupun Sumber Daya Alam Indonesia Bagi Kepentingan Otomatis Pemerintah Kolonial Belanda Kita langsung Masuk ke Tahun 1945 Karena Ini Kronik Kita Batasi Dalam Temas Spasialnya Itu Tukup Kabupaten Kendal Lalu Dari Petasan Timur Alnya Tahun 1945 Sampai 1950 Artinya Dimana Kendal Itu Lebih Dari 20 Kecamatan Serta Ratusan Desa Kami Tidak Mungkin Merangkum Sedikit Mungkin Semua Kejadian Yang Ada Di Kabupaten Kendal Dalam Waktu Singkat Ini Termasuk Ini Kami Ambil Poin-poinnya Pada 1945 Jumat 17 Agustus 1945 Negara Baru Lahir Negara Satuan Republik Indonesia Negara Baru Harapan Baru Sementara Di Kabupaten Kendal Berita Itu Tadangan Pada Akhir Agustus Lewat Kantor Berita Dume Yang Ada Di Semarang Lalu Disebar Luarkan Sampai Ke Kendal Sementara Di Kendal Sendiri Disitu Masih Ada Serdadu Serdadu Jepang Yang Menjaga Keamanan Wilayahnya Disitu Mempertahankan Status quo Artinya Apa? Keadaan Sebelum Terjadi Perang Artinya Mereka Berdugas Mempertahankan Pabrik Perkebunan Dan Sebagainya Itu Sampai Nanti Diserahkan Kepada Tentara Seputu Melihat Itu Para Pemuda Sesuai dengan Maklumat Pemerintah Tanggal 5 Prober Tata Pembentukan BKR Di Wilayah Kabupaten Kendal Sendiri Itu Dibentuk BKR Dimana Pimpinan Pertamanya Yaitu Ledkol Hendro Prawoto Yang Selanjutnya Nanti Pada Bulan Januari 1946 Diganti Oleh Ledkol Sudiato Yang Menarik Disini Sosok Ledkol Selamat Sudiato Ini Pada Saat Memegang Pimpinan Itu Masih Berusia 19 Tahun 11 Bulan Nah Ini Penting Sekali Bahwa Sosok Muda Ini Sudah Memimpin Satu Resimen Sendiri Untuk Kabupaten Bendel Satu Resimen Pada Saat Itu Kurang Lebih Berjumlah Antara 800 Sampai 1000 Orang Ini Sebuah Tanggung Jawab Yang Tukup Besar Bagi Seorang Pemuda Yang Besar 19 Tahun Di Antara Resimen Itu Dibagi Menjadi Batalion Kendal Weleri Kalibungu Dan Batalion Di Boja Khusus Untuk Batalion Di Kalibungu Dan Batalion Di Boja Ini Diisi Oleh Kebanyakan Dari Pelajar SMT Yang Di Semarang Dan Sekolah Menengah Pertama Masuk Dari Beberapa X Teta Dan Beberapa Pemuda-pemuda Yang lainnya Jika Lanjut Sebagai Antisipasi Nanti Datangnya Tentara Belanda Karena Pada 19 Oktober 1945 Dimana Kita Sudah Merdeka Kita Sudah Membentuk Sebuah Badan Itu Belanda Masih Berkeinginan Untuk Menjajah Kembali Merongrong Kemerdekaan Republik Indonesia Untuk Itu Di Kabupaten Kendal Dibentuk Badan Markas Umum Yang Letaknya Di Kabupaten Kendal Tepatnya Di Kalibungu Di Itu Peran Masyarakat Serta Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Sangat Penting Di Itu Mereka Dengan Suparela Mengumpulkan Makanan Membuat Dapur Umum Artinya Memberikan Support Kalau Memang Mereka Tidak Bisa Memegang Senjata Di Front Terdepan Mereka Bisa Membantu Di Front Belakang Dengan Cara Mengadakan Dapur Umum Lanjut Di Tahun 1946 Bagian Pertama Pasukan Belanda Datang Selanjutnya Pada 17 Mei Ada Terima Dari Pasukan Belanda Yang Dipimpin Oleh Kolonel Van Langen Kolonel Van Langen Ini Kebetulan Lahir Di Magelang Di Besar Dan Memimpin Sebuah Brigade T Itu Brigade Tegir Atau Brigade Macan Yang Nanti Pada 1947 Mereka Merangsat Sampai Ke Kabupaten Kendal Di Sini Bisa Kita Lihat Beta Semarang Pada Daerah Kota Yang Diasir Itu Kita Ada Dibagi Beberapa Wirayah Khususus Kabupaten Kendal Bulu Jerakah Masih Termasuk Kabupaten Kendal Dari Mulai Gunung Pati Lalu Turun Ke Utara Jerakah Sampai Kepantai Ini Adalah Markas Medan Barat Dimana Front Atau Lokasi Paling Kepan Adalah Jerakah Untuk MMB Medan Merdeka Barat Ini Dibagi Menjadi Dua Lagi Medan Merdeka Barat Daya Yang Post Utamanya Ada Di Pabrik Karya Termbes Boja Kalau Dari Boja Sebelah Utaranya Lalu Di Markas Medan Barat Laut Di Pabrik Gula Kali Bungu Pada Jumat 5 September 1946 Terjadi Kesepakatan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perwakilan Dari Belanda Belanda Mengakui Secara De facto Artinya Secara De facto Republik Indonesia Ada Namun Secara De Euro Mereka Belum Mengakuinya Nah Poin utama Dari Buku Ini Adalah Di Tahun 1947 Dimana Belanda Sangat Yakin Bahwa Mereka Mampu Menguasai Republik Indonesia Mampu Memimpin Atau Mampu Mengakui Indonesia Lagi Itu Dalam Waktu Dua Bulan Sementara Kalau Seluruh Republik Indonesia Dari Waktu 6 Bulan Nah Ini Dirasa Sangat Top Confident Dimana Jumlah Tentaranya Hanya 100 Pada Saat Pada 150 Sampai 200 Artinya Satu Orang Tentara Jika Dibandingkan Dengan Luas Wilayah Indonesia Kurang Lebih Satu Tentara Harus Mengamankan Kurang Lebih Satu Desa Artinya Itu Sangat Diluar Batas Kemampuan Mereka Nah Disini Timbul Antai Belanda Dan Beberapa Pengkhianat Belanda Pengkhianat Dari Republik Indonesia Fokus Utama Dari Serangan Ini Adalah Daerah Yang Kayak Sumber Daya Alam Kenapa Kabupaten Kendal Itu Termasuk Wilayah Yang Menjadi Tujuan Agresi Karena Disitu Di Wilayah Kabupaten Kendal Kalau Kita Lihat Peta Itu Di Bagian Timur Sampai Bagian Barat Di Sebelah Selatan Terdiri Pergunungan Ada Kurang Lebih 17 Perkebunan Di Sana Dimana Menghasilkan Sumber Daya Alam Baik Berupa Karet Kakao Kopi Dan Sebagainya Itu Yang Nanti Akan Dijadikan Belanda Sebagai Penghasilan Sumber Penghasilan Mereka Yang Kedua Di Pandura Disitu Ada Pabrik Pabrik Tertap Pabrik Pabrik Palih Gula Sepiring Yang Saat Ini Masih Beroperasi Dan Pabrik Gula Gemuk Serta Beberapa Post-post Penting Pemerintahan Termasuk Sarana-prasarana Translutasi Seperti Stasiun Kalih Gungu Stasiun Kendal Stasun Kalibodi Stasiun Muler Kita lanjut, pada 29 Juli, itu tepatnya pada bulan Ramadan, Belanda mulai menyerang Kaliwungu dari arah Semarang. Di sini kita bisa lihat rampasan perang dari pihak Republik yang didapatkan oleh Belanda, di situ ada Lee Enfield dan satu senatan jenis lain. Kita bisa lihat bahwa selain kita menggunakan bambu rucing, kita, pemuda-pemuda dan tentara kita zaman dahulu juga, sudah bisa menggunakan Lee Enfield, artinya ini senjata modern juga. Lanjut, Rabu 20 Juli, mereka berusaha menyerang Kujar dari arah Kalimungu dan juga dari arah Nijen, tepatnya pada 31 Juli 1947, Kujar diserang dan akhirnya juga jatuh. Di situ ada perlawanan, karena secara senjata kita masih kalah modern, artinya kita bergerak mundur. Namun kita tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Lanjut ke slide selanjutnya, setelah menguasai Goja dan setelah menguasai Kaliwungu, lalu pasukan Belanda bergerak ke arah barat, ke arah pabrik gula gemuk, setelah dikuasai mereka ke utara, satu seksi pasukan, lalu yang selanjutnya ke arah barat. Tepat pada hari Jumat, pukul 12.40, setelah sholat Jumat, Kuala Eri bisa dikuasai. Selanjutnya, Cepiring, dan karena situasi darurat, dirasa itu darurat, keadaan perang tidak memungkinkan lagi pemerintahan Kabupaten Kendal ada di Sepanjang Bantura, akhirnya dipindahkan ke Suko-Berjo. Nah, ini beberapa kendaraan tempur dari pasukan Belanda, mulai dari Universal Carrier, terus GNC, Humber Light Sport Car, Willis, Humber Morkar, ya ini yang mereka pakai selain dari pasukan infantri dan juga pasukan udaranya. Pada 1 September, setelah pemerintahan Kabupaten Kendal dialihkan ke Suko-Berjo, pasukan yang tercerebre, mulai dari Boja, Kalihungu, Kendal, Gemuh, dan sebagainya, dikumpulkan oleh Bupati Kendal pada saat itu, yaitu Bapak Soekarno, yang kurang lebih sekitar 397 membentuk sebuah pasukan. Ini jadi tentara masyarakat, selain tentara organik, kita juga ada tentara masyarakat. Dari tentara masyarakat ini ada bagian A, B, dan B, di mana bagian A ini bertugas melakukan subversi, sabotase, informasi, dan sebagainya B dan BP ini sebagai pasukan cadangan, artinya pendukung dari tentara yang organik. Ini adalah peta operasi dari pasukan Kiai Biru, yang tadi mulai dari Ngadirjo, Tertep, Genteng, Ketiteng, dan Kelantungan. Terus Belanda masih mencoba lagi, merangsat, mengejar pasukan-pasukan yang ada di Tertep, Ngadirjo, tentang dan sebagainya. Akhirnya, karena dirasa pemerintahan yang ada di Tertep, itu terancam, dialihkanlah ke Kejari, yang saat ini sebagai kantor kedasarkan negeri, Temanggung, di Desa Banara. Itu sekelumit perjuangan kita yang dilakukan pada tahun 1947, di mana dari seluruh wilayah Kabupaten Kendal, pada akhir 1947, kita hanya tinggal tujuh desa yang masih benar-benar dikuasai oleh pihak Republik Indonesia. Sementara, bagian pantura dan bagian besar kecamatan dan kewadanian sudah dikuasai oleh pemerintah India-Belanda. Tahun 1928, ada perjanjian lagi di USS Renville, di mana setelah dilakukan operasi produk, pada Juli 1927-Agustus, wilayah Republik Indonesia semakin kecil. Di peta, kita bisa lihat pada gambar yang berwarna merah, yang tadinya Jawa dan Sumatera yang diakui oleh pemerintah Belanda, itu semakin mengecil pada perjadian Renville. Nah, ini memang strategi dari Belanda, jadi setelah mereka memperkecil akupan wilayah Republik Indonesia, mereka merangsek lewat operasi produk menjadi kecil lagi, dan pada akhirnya mereka nantinya akan menyerang ke pusat wilayah Republik Indonesia yang ada di Jogja. Tepatnya, ini Minggu 19 Desember 1998, Belanda, ini adalah operasi besar yang dilakukannya untuk memastikan bahwa Republik Indonesia benar-benar lenyap, benar-benar hancur selama-lamanya. Mereka simbolkan operasi ini dengan operasi produk atau operasi gagak, ya, ini sebagai simbol kematian bagi Republik Indonesia. Yang diserang yaitu tepatnya di wilayah Yogyakarta. Mereka mengerahkan segala macam pasukan, kekuatan yang ada di wilayah India Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Menyikapi hal itu, di wilayah Kabupaten Kendal, dibentuk satu batalion di bawah 3D 9 Divisi 3 di Bonegoro, di situ ada Bapak Ahmad Yadani, yang kita kenal sebagai penglawan revolusi, yang dibawahnya ada batalion Cakra Yuda, yang membawahi wilayah Kabupaten Kendal. Sementara untuk pemerintahan sivilnya, tetap dibatang oleh Tata Sobat. Maaf saya potong, setnya enggak jalan, Pak. Setnya enggak jalan, Pak. Ini terhasil di peta, Pak. Ini sudah kelihatan, Pak. Setelah Indonesia diserang di Jogja, karena kondisi jarurat, artinya pemerintah kita yang menyatakan bahwa pemerintah militer di Kabupaten Kendal, di Bintang-Bintang Militer, di situ ada gabungan dari pemerintah militer, ada batalion Cakra Yuda. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ini enggak muncul, Pak. Screenshot, screenshot, screen sharing. Nah, ini muncul. Oke, Pak. Seperti ini, Pak. Oke, ini muncul, Pak. Silahkan, Pak. Ya, monggo, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, ini peta situas setelah tadi dibentuk, pemerintah darurat militer, di mana untuk militer dipegang Pemadan Batalion Cakra Yuda dan pemerintah sipil tetap dipegang oleh Bupati Soekarmo dengan pasukannya Giai Biru. Di sini dapat kita lihat ya peta situasi jendal pada agresi militer. Di wilayah yang warnanya putih, itu sepenuhnya sudah dikuasai oleh pasukan belanja. Sementara di wilayah yang berwarna abu-abu, agak gelap itu, terdiri dari tujuh desa. Itu dikuasai sepenuhnya oleh militer Indonesia. Sementara daerah yang berwarna abu-abu yang di tengah, ini adalah daerah basis Gendilia kita. Kita lanjut. Pada tahun 1969, itu ada setelah perang, yang terjadi baik skala nasional maupun skala lokal di Kabupaten Gendal. Ada perjanjian rumberian yang ditandangi pada tahun 1949. Di situ, ini adalah pra-KMB, Konferensi Meja Bindar. Sejalan dengan itu, ada case fire atau senjata-senjata yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini, skala Kabupaten Gendal dengan Belanda. yang diadakan di Poleri. Terakhir, di sini, selasa 23 Agustus 1959 sampai 2 November, diadakan KMB yang dilaksanakan di Tinhak, Belanda. Salah satu poin sepakatannya yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan. Sesuai dengan judulnya menyerahkan kedaulatan ke Republik Indonesia dalam selasa 27 Desember 1949 di Jakarta, tepatnya di Istana Gambit, diserahkan kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia Serikat. Sementara di Kabupaten Gendal, itu diserahkan lewat Presiden Semarang, Presiden Milono, yang diserahkan oleh pemerintah militer juga. Dari sini, adalah tonggak bahwa kekuasaan Belanda, baik di Indonesia, maupun di Kabupaten Gendal, tamat sudah. Artinya, perjuangan kita berperang dengan Belanda, di situ sudah terakhir. Setelahnya adalah sampai dengan hari ini perjuangan generasi-generasi penerbangan. Sedikit intermesu, ini distribusi di luar negeri, ini dari teman yang ada di Museum Brunberg, beliau adalah kurator museum, terus ada di Monash University juga. yang ini adalah salah satu Serdadu Belanda yang kebetulan Jumat kemarin baru meninggal. Ini beliau juga pernah sebagai Serdadu Belanda berperang melawan pihak kita di Kabupaten Gendal. Beliau masuk di Veteran W Brigade. Bagi penutup, sejarah itu memiliki tiga dimensi, apinya diwariskan dari generasi masa lalu. Lalu seperti webinar sekarang ini, kita lestarikan pada saat ini. Dan selanjutnya dianugurkan bagi kepentingan masa depan, sebagai tijakan membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Sejalan dengan itu, kutipan dari Almahum Pram seperti yang ada di depan, kita kutip lagi di belakang, kalau orang tidak tahu sejarah bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri, gampang menjadi orang asing di antara bangsa sendiri. Rasanya ini sangat cocok bagi kita semuanya untuk kenal apa, kapan, peristiwa, sejarah, dan sebagainya, mulai dari yang kecil, peti situar yang ada di Kabupaten Gendal, sampai lingkupnya nasional. Seolah dari kutupan tadi, dari Pak Pram itu, kita menjadi menjadi cambuk bagi kita semuanya, yang mungkin tidak merasakan pahit, getir, perang, sampai berdarah-darah, sampai membunuh-dibunuh, dan sebagainya, untuk kita, generasi muda, tidak lupa akan perjuangan mereka. Nanti kita implementasikan di masa yang sekarang dan akan datang bagi pijakan membangun Indonesia yang lebih maju. Terakhir, sebelum ditutup, belajar sejarah, itu penting. Nantinya kita membaca buku, tahu apa dan sebagainya, itu penting. Mengambil nilai dari peristiwa sejarah itu baik, namun sebagai generasi muda saat ini, menciptakan sejarah itu jauh lebih baik dan lebih penting. Saya kira itu paparan webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu datang kami serahkan ke moderator Pak En. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas semaparanya yang luar biasa. Kita akan sebelum kita sesi Q&A kita dengarkan lebih dahulu pembicara yang kedua. pembicara pembicara kedua kita adalah Bapak Ramana Yoda Sarjana Sosial MSI CNET dan CSMP atau Certified NLP Excellent Teacher dan Certified Service Excellent Professional. Beliau lahir di Semarang 3 Juni 1953 dan beliau mengenyam pendidikan formal di bagai Sarjana Komunikasi dan Magister Sese Sumber Daya Pendidikan. Beliau merupakan Purna Bakti di Seperindak Kruvisi Jawa Tengah atau BPSDM atau terakhir kita kenal dengan Islah Biptak. Beliau juga sebagai fasilitator pengembangan diri kewirausahaan dan sumber daya manusia humas dan marketing dosen dan konselor di Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Beliau juga aktif di AFN HR Consulting dan juga sebagai trainer soft skill di Apteksa dan asesor di LSP TPT. Terima kasih Bapak Pramana Yoga yang berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami generasi muda. Monggo Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Wimpi dan teman-teman semuanya sudah bisa didengar suara saya? Oke, jelas Pak. Oke, Alhamdulillah. Siang ini kita berkesempatan untuk sharing-sharing pengalaman, pengetahuan di siang hari ini. Sebelum saya mulai, saya sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Bupati Kabupaten Kendal yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suharjo Kapan Kesbangpol Kabupaten Kendal. Juga Kepala TTTLK Kota Semarang Pak Irwitu Kemudian Sesepuh Perhimpunan HRJ Jawa Tengah PHRJ Pak Guno Juga Sahabat saya yang luar biasa ini Ibu Nanik Kosida Akademisi dari ITB Terima kasih atensinya Ibu Kemudian Ketua Umum Dewan Penjana Nasional Fox Point Indonesia Bapak Yohanes Handoyo Bapak Yohanes dan Bapak Handoyo Budi Jepjati Direktur Operasional Dewan Pimpinan Nasional Fox Point Indonesia Bapak Yudi Darmawan Juga Direktur Kutusan Khusus Jawa Tengah Fox Point Indonesia Ibu Trisa PLT Koordinator DPD Jawa Tengah Fox Point Indonesia Bapak Agus Suminto Bapak Patri Ruanto Penulis Buku Pembicara Pertama Yang Luar Biasa Ini Dan Juga Mas Winti Selaku Moderator Bapak Ibu Dan Teman Teman Semuanya Masih Bisa Mendengar Suara Saya Dengan Jelas Boleh Gencar Ya Pak Winti Moga Pak Silahkan Pak Silahkan Silahkan Bisa Bisa Dilihat Pak Lalu Sudah Bisa Dilihat Sudah 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 Bisa Pak Lanjut Sudah Baik Baik Teman Teman Semuanya Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Bagaimana Kita Berjuang Untuk Merdeka Dari Penjajian Masa Kini Dengan Cara Memerdekakan Diri Kalau Tadi Kita Dengar Dari Pak Tri Ruanto Yang Luar biasa Telah Mampu Menulis Buku Sejarah Tentang Genda Pada Saat Itu Tadi Tergambar Bahwa Perjuangan Beliau Pendahulu Yang Waktu Itu Adalah Generasi Generasi Muda Itu Sangguh Sangat Luar biasa Sangat Luar biasa Mereka Bertarung 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 Nyawa Untuk Kemersikaan Indonesia Jika Kepalauan Inan Inilah Yang Luar biasa Berani Bertarung Mempertaruhkan Nyawanya Untuk Indonesia Ini Kalau kita Resapi Bisa Merincing Luar biasa Semangat Ini Menjadi Pertanyaan Besar Masih Ada Di Sebarang Ini Apakah Benar Demi Bangsa Atau Demi Uang Atau Demi Golongan Atau Demi Prestis Atau Demi Apa Kita Semuanya Bisa Menjawab Masing-masing Kalau kita Lihat Kata Merdeka Merdeka Kita Tahu Bahwa Indonesia Pernah Mengalami Masa Penjajahan Oleh Beberapa Negara Seperti Portugis Belanda Hingga Jepang Pada Masa Penjajahan Rakyat Indonesia Mengalami Berbagai Penderitaan Seperti Kerja Paksa Tidak Mendapatkan Berbagai Hak Warga Negara Hingga Tidak Bisa Bersekolah Hal Ini Pun Membuat Rakyat Indonesia Melakukan Berbagai Macam Cara Untuk Kembali Merdeka Dari Penjajahan Cara Yang Dilakukan Adalah Dengan Berperang Mengatur Strategi Melakukan Berbagai Penjajahan Melakukan Berbagai Perjanjian Hingga Memperjuangkan Pendidikan Dengan Berbagai Upaya Yang Dilakukan Dalam Waktu Bertahun-tahun Akhirnya Bangsa Indonesia Memeroleh Kemerdekaannya Kemerdekaan Rakyat Indonesia Didapatkan Saat Para Penjajah Tidak Lagi Berada Di Indonesia Dan Melakukan Penjajahan Ini Merdeka Pada Saat Itu Maka Dari Itu Arti Kata Merdeka Di Masa Lalu Adalah Terbebas Dari Penjajahan Oleh Bangsa Lain Yang Menyebabkan Penderitaan Bagi Bangsa Indonesia Ini Pengertian Pada Saat Itu Nah Sekarang Ini Berbeda Zaman Dan Kondisinya Maka Arti Kata Merdeka Juga Berbeda Dengan Masa Lalu Dan Masa Sekarang Arti Kata Merdeka Di Masa Sekarang Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kita Mengisi Kemerdekaan Dengan Berbagai Hal Bagaimana Kita Mengisi Kemerdekaan Dengan Berbagai Hal Terutama Mengisi Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Positif Dan Prestatif Ini Kata Kundinya Mengisi Hal-hal Yang Bermanfaat Positif Dan Prestatif Selain Itu Mampu Menjaga Kesatuan Tanah Air Dan Persatuan Bisa Berkarya Untuk Masyarakat Serta Berkotong Royong Berjuang Menghargai Dan Menghormati Orang Lain Ini Kondisi Merdeka Yang Sekarang Ini Apa itu Penjajahan Masa Kini Penjajahan Secara Fisik Memang Kita Sudah Tidak Jajah Secara Fisik Bangsa Indonesia Kini Mengalami Penjajahan Secara Non Fisik Bukan Lagi Penjajahan Seperti Agresi Militer Dan Bangsa Indonesia Mengalami Seperti Dahun Penjajahan Fisik Bisa Terjadi Di luar Ataupun Dari Dalam Negeri Kita Selimu Penjajahan Non Fisik Kini Tengah Terjadi Pada Bangsa Indonesia Namun Sayang Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Kurang Menyadari Hal Tersebut Penjajahan Non Fisik Tak Kasat Mata Namun Sebenarnya Sangat Terasa Pengaruhnya Contoh Banyak Contoh Disini Korupsi Misalkan Adalah Upaya Memperkaya Diri Atau Kelompok Di Indonesia Korupsi Masih Banyak Terjadi Terjadi Bahkan Korupsi Bisa Dikatakan Sudah Mengakal Di Ibu Perti Ini adalah Bentuk Penjajahan Juga Narkoba Narkotika Obat-obatan Dan Sat-sat Adiktif Yang Lain Saya Sering Dengar Generasi Muda Dikendal Itu Tidak Semua Masih Tapi Mereka Yang Bermain Narkoba Ini Ada Istilah Ngomix Saya Tadinya Juga Enggak Mudeng Asetnya Ngomix Itu Apa Dan Banyak Lagi Karena Sekarang Obat-obatan Satradiktif Itu Ternyata Banyak Juga Yang Dijual Murah Ini Sangat Berbahaya Sekali Ini Menjadi Pentuk Pentuk Penjajahan Juga Kemudian Kekuasaan Ekonomi Dalam Arti Bahwa Perekonomian Di Indonesia Dikuasai Oleh Negara Lain Hal Ini Dibuktikan Barang-barang Elektronik Maupun Lainnya Banyak Yang Berasal Dari Negeri Lain Sedangkan Produk Sendiri Kalah Saing Dan Kurang Mendapatkan Perhatian Belum Lagi Hal-hal Lain Yang Lebih Besar Bapak Ibu Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Pabrik-pabrik Besar Itu Siapa Yang Punya Kemudian Kita Berperan Hanya Seperti Apa Ini Menjadi PR Kita Semuanya Dibilang Budaya Secara Tidak Sadar Bahwa Kebudayaan Pula Menjajah Negeri Indonesia Banyak Kebudayaan Barat Yang Tidak Sesuai Dengan Budaya Kita Banyak Dari Remaja Kita Meniru Budaya Barat Itu Berpoya-poya Seksis Bas Liberalis Dan Yang Lain-lain Juga Budaya Indonesia Diaku Oleh Negara Lain Sedangkan Masyarakat Indonesia Sendiri Kurang Mengetahui Kebudayaan Sendiri Bahkan Cenderung Tidak Memperhatikan Tapi Lebih asik Menghabiskan Waktu Untuk Melihat Drakor Melihat Drakor Kemudian Ya Yang Bapak Ibu Teman-teman Sendiri Lihat Sekarang Dari Sisi Budaya Kemudian Dari Sisi Agama 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 Dapat Memecah Belah Bangsa Indonesia Ini Sangat Rawan Maka Dari Itu Pak Winti Dan Teman-teman Saya Salud Ini Memberikan Sharing Inilah Bentuk Kebersamaan Kita Berbeda-beda Agama Tetapi Mampu Membuat Seminar Ini Seminar Yang Luar Biasa Salud Sama Teman-teman Ini Alah Bentuk Perjuangan Untuk Merdeka Dalam Sisi Agama Kemudian Politik Ya Juga Bisa Menjadi Ancaman Buat Kita Pendidikan Juga Begitu Pendidikan Di Indonesia Ini Dapat Menjajah Negeri Kita Sendiri Sepertinya Pendidikan Yang Tidak Merata Dapat Mengakibatkan Ketimpangan Pendidikan Yang Tidak Merata Itu Menghambat Laju Kemajuan Di Indonesia Ini Masih Terlihat Berapa Mahalnya Pendidikan Ataupun Dari Pendidikan Yang Ada Di Negara Kita Tidak Sesuai Dengan Tujuan Berdirinya Indonesia Dengan Hadirnya Sekolah Luar Negeri Di Indonesia Yang Mungkin Tidak Mengajarkan Nilai-nilai Moral Cinta Kepada Indonesia Dengan Hal Tersebut Dapat Merusak Generasi Muda Kita Kalau Generasi Penerusnya Saja Sudah Tidak Ada Lagi Lalu Siapa Yang Akan Meneruskan Negeri Tercinta Ini Jadi Semuanya Harus Ada Pengawalan Pengawalan Yang Kepat Terutama Dalam Pendidikan Karena Ini Akan Membentuk Salah Satu Hal Yang Membentuk Man Set Kebanyakan Pendidikan Sekarang Ini Hanya Sampai Di Tingkat Pengetahuan Tapi Di Tingkat Pengeterapannya Masih Minim Sehingga Banyak Sekali Terjadi SMK SMK Banyak Yang Langgur Padahal Mereka Jurus Sekolah Lanjutan Atas Yang Berketampilan Kemudian Banyak Sarjana-Sarjana Yang Anggur Ini Perlu Dicermati Lebih Dalam Lagi Tidak Saling Menyalahkan Tapi Kita Bisa Mencermati Lebih Lanjut Kemudian Mencari Mendapatkan Solusi Yang Lebih Baik Tentang Pendidikan Kita Ini Tidak Bisa Main-main Ada Salah Satu Pesan Burkano Yang Paling Dikenang Hingga Saat Ini Perjuanganku Lebih mudah Karena Melawan Penjajah Namun Perjuangan Kalian Akan Lebih sulit Karena Melawan Bangsa Itu Sendiri Coba Coba Renungkan Kata-kata Beliau Ini Sangat Tepat Sesulit Apapun Perjuangan Pada Saat Itu Beliau Pendahulu Kita Menghadapi Barang Ketok Kelihatan Wujudnya Sehingga Kita Bisa Ngerti Musuh Kita Dimana Apa Harus Kita Lakukan Bukan Berarti Menyepelekan Perjuangan Kemarin Itu Saja Membutuhkan Tekad Niat Nasionalisme Yang Luar Biasa Bapak Ibu Bisa Bayangkan Teman-teman Bisa Bayangkan Hanya Dengan Senjata Yang Sangat Terjerhana Bambu Runcing Bahkan Ada Yang Nekat Tanpa Senjata Mereka Berani Berperang Melawan Para Penjajah Kenapa Karena Nasionalisme Yang Luar Biasa Perjuangan Persatuan Kesatuan Untuk Indonesia Ini Luar Biasa Semangat Itu Yang Menjadikan Mereka Berani Bertaruh Nyawa Padahal Menghadapi Barang Yang Kelihatan Dan Sekarang Ini Akan Lebih Sulit Lagi Karena Melawan Bangsa Sendiri Dan Relatif Tidak Terlihat Tidak Nampak Seperti Berapa Poin Tadi Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Itu Semuanya Tidak Nampak Tapi Jelas Kelihatan Pesan Ini Yang Membuat Kita Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Bahwa Apakah Sebenarnya Diri Ini Sudah Memerdekakan Diri Sendiri Ini Menjadi Renungan Untuk Kita Semuanya Arti Pahlawan Dari Wikipedia Yang Saya Ambil Bahasa Indonesia Ensekul Tidak Pintas Orang Yang Menonjol Karena Keberanianya Dan Mengorban Dan Pengorbanannya Dalam Membela Kebenaran Atau Perjuangan Yang Gagah Berani Itu Pengertian Pahlawan Orang Yang Menonjol Karena Keberanianya Dan Pengorbanannya Dalam Membela Kebenaran Kebenaran Itu Apa Ya Kemerdekaan Itu Diperjuangkan Dengan Gagah Berani Nah Di Masa Sekarang Ini Implementasinya Kayak Apa Pahlawan Masa Kini Jika Kita Cermati Dari Ungkapan Dan Pengertian Di Atas Adalah Mereka Yang Berjuang Demi Menegakkan Kebenaran Dan Memiliki Mimpi Besar Untuk Masa Depan Indonesia Meskipun Dilakukan Sekarang Terlihat Kecil Dan Sepilih Tetapi Asalkan Memiliki Dampak Positif Bagi Orang Banyak Mereka Bisa Disebut Sebagai Pahlawan Masa Ini Jadi Salah Kalau kita Berpikir Bahwa Pahlawan Itu Harus Berperang Harus Menjadi Tentara Harus Menjadi Apa Namanya Aparat Aparat Penegak Hukum Dan Sebagainya Harus Menjadi Guru Harus Menjadi ASN Semua Orang Bisa Menjadi Seorang Pahlawan Asalkan Mereka Mau Melakukan Memperjuangkan Mulai Dari Hal Kecil Yang Berdampak Besar Bagi Orang Banyak Dan Menegakkan Kebenaran Terjuang Itu Semua Adalah Pahlawan Jadi Pahlawan Itu Tidak Harus Teregristasi Oh Aku Dulu Nggak Pegang Senjata Jadi Aku Bukan Bagi Pahlawan Kalau sekarang agak istilah pahlawan tanpa tanda jasa Oh berarti aku bukan guru, aku bukan pahlawan Atau sebaliknya, aku guru lho, aku ini pahlawan Kadang-kadang ya ini yang harus kita cermati ya teman-teman Hari pahlawan 10 November besok kita memperingati hari pahlawan Mari bersama-sama kita menjadi pahlawan masa kini Berbuat hal yang positif sebanyak-banyaknya Sebagai wujud kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia Mengusir kebodohan, kebencian, kemalasan Dengan memperjuangkan kepandean, kedamaian Dan kepedulian terhadap keadaan masa kini Dan masa depan generasi Indonesia yang lebih baik Mari pahlawan-pahlawan masa kini Siapapun kalian dan hal positif apapun yang kalian lakukan Kita tunjukkan pada dunia Bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar Jiwa ini yang harus tertanam di generasi yang sekarang Ini kondisi seperti ini adalah Mereka-mereka yang bermental Orakokian alasan Semakin kita banyak alasan Semakin kita tidak memiliki jiwa Seperti ini Karena Semakin tinggi cita-cita kita Semakin tinggi apa yang akan kita raih Kesulitannya akan semakin berat Kesulitannya akan semakin luar biasa Jadi kalau kita tidak berani menghadapi kesulitan yang lebih tinggi Ya jangan harap kita akan menjadi pahlawan Untuk masa depan kita dan masa depan bangsa Ya hidup Asal hidup saja Orang yang bernyawa pasti bisa hidup Jadi Ya sudah Dalam kehidupan seperti itu Dan bangsa kita akan semakin tidak menentu Mereka yang bisa disebut sebagai pahlawan Saat ini adalah mereka yang mampu berbuat nyata Sekali lagi mereka yang mampu berbuat nyata Positif, prestatif Dan dapat berdampak besar bagi orang-orang banyak Untuk hari ini dan masa depan Pak Yuga suaranya hilang Pak Tidak ada masalah Mereka yang menjadi pahlawan Saat ini adalah mereka yang mampu berbuat nyata Jadi orang ngomong tok Gitu ya Pak Winti ya Pak Winti sering diskusi sama saya Kok yang ngomong tok gitu Percuma Tapi berbuat nyata Sekecil apapun Karena kita tidak mungkin bisa berbuat langsung besar Walaupun menurut orang lain itu Kecil tapi buat kita itu besar Karena itu perangkah kita pertama Berbuat nyata Ini penting Berbuat nyata yang seperti apa Yang positif, prestatif Sudah Mau jadi apapun yang penting Nyata, positif, prestatif Dan bisa berdampak bagi orang lain Berdampak dari banyak orang Jangan lupa Jangan lupa agama apapun mengatakan Bahwa hidup ini adalah ibadah Jangan sampai ada ruang Yang tidak untuk ibadah Jadikan segala ruang itu untuk ibadah Ibadah itu gimana? Ya harus nyata, positif, dan prestatif Itu, pahlawan masa ini Nah, untuk itu Kita harus memiliki kompetensi Kompetensi itu apa sih? Kompetensi adalah kemampuan kerja Setiap individu Yang mencakup aspek pengetahuan Keterampilan Dan sikap kerja Yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kita itu hanya mengembangkan ini saja Scale, knowledge, dan attitude Yang dikemas dalam Dimensi kompetensi Apa itu dimensi kompetensi? Itu mencakup kemampuan menghasilkan kerja Sesuai dengan cara keterampilan yang disepakati Kemudian mampu mengorganisikan tugas-tugas secara spesifik Reaksi secara tepat jika timbul masalah Berperan secara benar Dalam lingkungan kerja Menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada situasi yang baru Ini sedikit teknis Eh sedikit Apa namanya Teoritis Nah, kalau Kita gambarkan Dimensi kompetensi Dalam kalau kita Menyetir mobil Nah, kita mengendali mobil Ya Tuck skill kita itu adalah Maju mundur Bilok kiri kanan Bagaimana kita mampu Untuk melakukan ini Kemudian kemampuan manajer Skillnya kayak apa? Mampu menyesuaikan kaca spion Menyesuaikan tempat duduk Agar nyaman Ya, bisa berfungsi dengan baik Dan sebagainya Kemudian Yang berikutnya Kita mampu mengatasi Bila mobil itu mogok Cahu cara mengatasinya Walaupun mungkin tidak sampai ke yang rumit-rumit Kemudian Mampu membaca Rambu lalu rintas Serta mematuhinya Jadi kemampuan kita Dalam Apa namanya Menikapi peraturan-peraturan yang ada Memanaj kemampuan tadi Agar kita bisa Kalau kondisi mogok dan sebagainya Kita bisa lakukan Dan kita mengerti aturan-aturannya Yang berikutnya Mampu mengemudi Dengan setir kiri ataupun kanan Jadi kita mampu beradaptasi Ini Kompetensi seperti ini yang dibentukkan Di bidang apapun Nah Lima cara Untuk mengembangkan potensi diri Yang bisa dilakukan Yaitu yang pertama Kita harus mengenal diri sendiri Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah Dengan mengenal diri sendiri Kita harus ngerti Kita harus bisa ngerti Kemampuan kita yang positif apa Yang negatif kita apa Biasanya teman-teman Pokoknya cerita kurangnya aja Kalau bicara positifnya Tidak mau atau tidak berani Atau tidak mampu Kenapa? Karena image-nya adalah berpikir Menilai positif kita itu adalah kita sombong Salah Cari tahu kelebihan dan kekurangan diri Semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan diri Kita harus terbuka Harus cari tahu Open mind Terhadap saran dan kritik Jangan menjadi manusia yang tertutup Di kritik Jangan langsung kebagaran jenggot Soalnya Setiap orang Kadang-kadang kita itu Tidak mengerti Kesalahan kita Dan merasa tidak salah Begitu dikasih informasi negatifnya kita Kita langsung Marah Tidak takut melakukan hal baru Terapkan kebiasaan baik Nah ini saya sering dikerjain Mas Winti Saya sering biang sama Mas Winti Mas Konoki Anak muda ngerjaini uang itu Untuk selalu bisa dipaksa sama Mas Winti Untuk melakukan hal-hal baru Jangan boleh takut Harus berani salah Karena salah itu bagian dari pembelajaran Kemudian 5 tips untuk meningkatkan kepotensi sendiri Kita harus punya kesungguhan hati Jangan dari generasi rebahan Harus ada kesungguhan hati untuk bangun Untuk bangkit Untuk waning ngerkoso Nah bahasa saya dengan Mas Winti Biasanya itu Maksudnya apa? Harus siap kerja sungguh-sungguh Tapi harus jaga gisi Harus jaga kesehatan Itu yang disampaikan Kemudian yang kedua Belajar dari yang mudah dipahami dulu Jangan belajar yang rumit-rumit Dari yang setirah anak saja Terus ada peningkatan-peningkatan Semakin kita belajar Kita akan merasa semakin bodoh Kenapa? Karena kita semakin melihat luasnya ilmu pengetahuan Sehingga kita tidak pernah merasa besar Kemudian Hindari stres Penat ya Bahkan baper iya Tapi itu semuanya jangan diturutin Segera dirubah alam pikir kita Menjadi alam pikir yang syukur Kenapa kelihatan berat? Karena kita belum biasa Atau kita belum mampu melakukannya Dan selalu berpikir positif Apapun disikapi dengan positif Walaupun awalnya Jengke-oke, mangke-oke Bahkan menyakitkan hati Membuat baper Dan sebagainya Tapi tetap harus berpikir positif Hidup ini adalah mencari hikmah Hikmah bukan ditunggu Hikmah itu dicari Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah itu Kemudian memanfaatkan media pembelajaran yang ada Sekarang media pembelajaran luar biasa Bahasa saya Sama teman-teman itu Kamu ngapain Susah-susah Sekarang itu dengan 50 ribu per bulan Kamu beli Apa namanya Paket data Kamu bisa belajar apapun disitu Tinggal kamu mau atau enggak Kalau kamu maunya 50 ribu-ribu Yang hanya dipakai buat Status alai Ya mau enggak silahkan Jadi memanfaatkan media pembelajaran sekarang Yang ada sekarang ini Dimanfaatkan betul-betul Kemudian yang selanjutnya Cara memerdekakan diri Itu ada lima cara Memerdekakan diri Yang pertama Jangan jadikan Pencapaian orang lain Sebagai patokan hidupmu Kamu punya patokan hidup sendiri Jangan bandingkan dengan yang lain Modalnya beda-beda Kemudian yang kedua Jangan mudah terhasut Omongan lain Kamu harus punya prinsip Di jalanmu sendiri Jangan mudah terhasut Biasanya itu teman-teman Yang kerja di pabrik Di kerja di pabrik A Pak Tri udah pengalaman ya Beberapa pabrik Di pabrik A Kemudian diomongi sama temannya Oh disini enggak enak Kesana aja enak Ya bener disana enak Tetapi disana pasti ada Enggak enaknya lagi Jadi jangan terhasut Dengan omongan lain Kita harus punya prinsip Fokus dan nikmati Pada apa yang kamu jalani sekarang Jangan menghukum diri sendiri Jika Apa yang kamu targetkan Belum berhasil Belum berhasil itu Bukan berhasil tidak berhasil Bukan berhasil Belum berhasil itu karena Kepetensi kita Kemampuan kita Belum maksimal Belum sesuai dengan standar itu Itu aja sih tentunya Berekspetasi boleh Namun harus diimbangi Dengan usaha dan kemampuan Yang kamu punya Ekspektasi tidak harus Terwujud Penjajahan pada Nilayah pribadi Masing-masing orang itu Harus diperangi Sendiri-sendiri Dari kita sendiri Yang bisa memerangi Memenangkan terhadap Penjajahan jenis itu Juga harus Berbekalan Kekuatan yang cukup Yaitu harus memiliki Jiwa pejuang Menyandang kekuatan fisik Dan mental Serta berbagai Kekuatan strategis Lainnya Teman-teman Mari kita Memerdekakan diri Dari Belenggu Kemalasan Kebodohan Kemiskinan Kemiskinan Dengan cara Selalu meningkatkan Kompetensi diri Dengan penuh rasa yakin Percaya diri Dan berani Tanamkan pulah pikir Bisa Dan semakin Bisa Unlimited Usir penjajahan Pusir penjajahan Masa kini Dengan meningkatkan Kompetensi diri Dan jiwa Nasionalis Melalui diri kita Masing-masing Mari kita Jadi pahlawan Dengan tingkatkan Kompetensi Dan nasionalisme Maka suatu saat Nanti Indonesia akan Benar-benar Merdeka Terima kasih Selamat berjuang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramana Yoga Yang sudah Memaparkan Bagaimana sih Yang pentingnya Perjuangan Di dalam Kaitannya dengan Pengembangan Sumber daya Manusia Jamelanau Tadi Disebutkan Ada kompetensi Betul ya Pak Yuga Pak Yuga Nanti Bapak Sebutkan kompetensi Kalau kompetensi Itu Artinya apa Karena terkadang Kompeten Kompeten Di perusahaan Oh si A Kompeten Di perusahaannya Tetapi Karena Keterbatasan Ekonomi Dia terhalang Untuk mengikuti Uji kompetensi Yang disenderakan Oleh negara Yaitu Melalui Apa namanya BNSP Itu bagaimana Pak Kompetensi Sekarang itu kan Gini Pak Kadang-kadang Kadang-kadang Kita itu Masih berpikir Legalitas Maksudnya Gini Yang dibutuhkan di perusahaan Agak sedikit menyimpang dulu Yang dibutuhkan di perusahaan Misalkan Standar minimal Pendidikan harus S1 Sebetulnya Sebetulnya yang dicari Itu kan bukan Ijazah S1 Tetapi Kompetensinya Kemampuannya dia Kecerdasannya dia Yang setara S1 Itulah yang dibutuhkan Nah Tiap perusahaan Melalui ARD Tidak sepercaya Begitu saja Karena Begitu sudah Mereka mempersyaratkan Kompetensi Selaku S1 Pasti akan Dites Apa yang dites Skillnya Kayak apa Knowledgenya Kayak apa Attitudenya Terutama Kayak apa Kalau ini tidak mencerminkan S1 Pasti Mas Wimpi Akan tidak pakai Begitulah Kompetensi-kompetensi Yang lain Karena Fasilitasi Untuk Uji kompetensi Itu masih Belum bisa Belum bisa Merata Keseluruhan Ada Banyak faktor Selain Mahalnya Biaya Belum Terkoordinir Belum Ada yang Bisa menguas Dengan baik Dan sebagainya Nah Di dalam proses Uji kompetensinya Pun juga Begitu Secara Teoritis Memang Iya Semuanya Harus Kompetensi Sesuai dengan Standart ukur yang Berlaku Dan sebagainya Tetapi Dalam ujian itu Mungkin mereka Bisa lolos Karena mereka Bisa belajar Berlatih Dan sebagainya Tapi kembali lagi Kalau Attitude mereka itu Tidak menjadi Mindset mereka Tidak menjadi Habit mereka Tidak menjadi Roh mereka Ya Bercuma saja Mas Maka Roh Kompetensi ini Kalau memang Tidak dimiliki Nanti akan teruji Di perusahaan Maka yang terjadi Adalah Seperti Mas Mimpi alami Banyak Tenaga-tenaga kerja Yang kelihatannya Kompeten Tetapi Ternyata Mereka Tidak bisa Kompeten Di perusahaan Itu Mas Mimpi kira-kira Oke Terima kasih Pak Disini juga Hadir Sesepuh Dari Perhimpunan Human Resource Development Jawa Tengah Atau PHRD Jawa Tengah Pak Guno Selamat Datang Bapak Maturnowon Sudah Pak Guno Kami Mohon Saran Dan pendapat Bapak Sebagai Senior Di dunia Sumber Daya Manusia Di Jawa Tengah Pak Termasuk Pengembangan Bapak Juga aktif Menulis Di blok Bapak Mengenai Pengembangan SDM Untuk Pemuda Zaman Now Bila kita Merujuk Kepada Perjulangan Perafalan Kita Menurut Bapak Bagaimana Sebaiknya Pemuda Melakukan Mengembangkan Dirinya Berjuang Di era Yang berbeda Dulu Tidak ada Pandemi Covid Sekarang ada Pandemi Sehingga Misaya Perubahan Digitalisasi Merupakan Wajiban Tidak ada Tidak ada Gunung Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Jadi begini ya Pertama sekali Kita ngomong Soal Pahlawan Kalau Zaman dulu Pahlawan Semboyanya Semboyanya Berani Mati Benar Kalau sekarang Kita butuh Pahlawan Berani Hidup Berani Hidup Dengan Segera Tantangannya Ada Kesulitan Yang Ada Kompetitor Yang Ada Harus Berani Hidup Itu yang Kita butuhkan Saat ini Harus Berani Hidup Bukan Berani Mati Ketinggalan Zaman Berani Hidup Nah Sayangnya Lingkungan Kita Saat ini Banyak Yang Dita Mendukung Contoh Sinetron Banyak Cerita Orang Kaya Umama Ada Cerita Orang Jualan Ya Ada Jualan 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 Tapi Settingannya Berberani Masalah Cinta Itu Sudah Imaginer Sekali Kemudian Media Masa Isinya Hanya Soal Aduh Argumentasi Soal Pencitraan Gitu Gontok Gontokan Soal Agama Diperbandingan Dan sebagainya Itu Jelas Tidak Mendukung Nah Kemudian Itu yang Menjadi Keperhatian Kita Semua Dulu Waktu Pak Ganjer Bicara Dengan Kita Itu Beliau Berpesan Selain Tentang Keorganisan RIT Juga Pesan Yang Beliau Tidak Berikan Tolong Satu Pengantasan Pengangguran Kedua Melhatik Adik-adik Pencari Kerja Agar Kompetensinya Memadai Nah Kebetulan Kita kan Sudah Mengajar Di PLP Semarang Sejak Pertengahan Mei 2015 Kita Mengajar Nah Di Jalan Mengajar Pun Saya Saya Sendiri Berprinsip Saya Tidak Akan Menggurui Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Cerdas Orang-orang Yang Pinter Banyak Memotivasi Mereka Sudah Banyak Saya Disitu Share Share Memang Kita Ada Prolognya Supaya Kita Tidak Luar Jalur Kita Kasih Prolog Nah Sekarang Dengan Kondisi Begini Kalau Menurut Kami Bagaimana Silahkan Ngomong Jadi Kita Tidak Menter Saya Menter Mereka Bodo Kita Sharing Kita Sharing Pendapat Bagaimana Setelah Itu Baru Kita Mengutarakan Pendapat Kita Titik Temunya Dimana Begitu Ya Karena Bagaimanapun Situasi Sekarang Sudah Lain Sekarang Sudah Jaman Teknologi Hari Ini Tadi Pagi Saya Ngonggah Di Blog Saya Itu Bagaimana Tentang Mencari Kerja Bagi Lulusan Fresh Gradual Yang Di masa Pandemi Ini Nah Kan Banyak Itu Saya Coba Saya Jabarkan Disitu Jadi Saya Punya Memang Punya Blog Mas Bimpi Disitu Bersitra Tentang Motivasi Tentang Problem Serving Dunia Kerja Hiburan Juga Ya Pokoknya Sambur Bawur Silahkan Mengunjungi Blog kami Solusi Garis Miring Atau Min Guno Blog Blog Blogspot .com Silahkan Bisa Dibaca Di sana Banyak Sekali Materi Kalau Tidak Salah Sudah Ada Sekitar 550 550 Judul Nah Kemudian Yang Menjadi Tantangan Kita Adalah Saat Ini Bagaimana Kita Mencedak Adik-adik Pencari Pekerja Ini Agar Mereka Tangguh Mereka Tahan Banting Mereka Ulet Mereka Kreatif Itu Kita Tidak Usah Menteri Tapi Membuka Jalan Dengan Memberikan Fakta Yang Ada Ini Loh Cuma Jamannya Bunda Institusi 40 Nah Sekarang Situasi Yang Begini Kamu Bagaimana Sikap Aku Bagaimana Karena Yang Pertama Adalah Menyiapkan Menteri Mereka Mau Enggak Menteri Mereka Karena Situasinya Memang Sudah Lain Dengan Adanya Teknologi Yang Maju Sekarang Ini Itu Sangat Mempengaruhi Budaya Kultur Atau Karakter Bidding Mereka Harus Dibentuk Diarahkan Itu Wajiban Kita Jadi Wajiban Kita Masih Banyak Mas Masih Terus Menerus Anak Jusu Kita Jangan Sampai Gemari Pai Wah Jina Wajiban Tengah Dinepati Orang Orang Lain Lawangan Jawa Tengah Tapi Pekerjaan Sekolah Sulawesi Sekolah Kalimantan Lerang Jiru Bidding Kan Kasian Mereka Itu Sanggung Jawab Kita Jadi Kita Harus Benar 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 Mau Menggulau Mantah Tidak Harus Mentari Tapi Menggulau Mantah Artinya Yuk Kita Sama Sama Menuju Kesana Awas Lojalanya Licin Awas Lojalanya Becek Dan Sebagainya Itu Akan Membuka Pacana Kita Untuk Menyikapi Keadaan Yang ada Itulah Tentangan Kita Sejati Ini Mas Demikian Terima kasih Ya Saya Kira Dibaca Terima kasih Pak Guno Atas Saran Dan Sharingnya Yang luar Biasa Pak Guno Saya Mohon Nanti Untuk Berkenan Apa Pak Di Chatroom Zoom meeting Itu Bapak Bisa ketik Alamat Dari Bapak Sehingga Teman-teman Muda Ini Itu Bisa Membaca Dari Bapak Secara Langsung Ataupun Misalnya Mereka Untuk Menemukan Literasi Pak Ya Di Jawa Tengah Khususnya Di Kabupaten Kendal Dan Kota Semarang Ini Pak Itu Supaya Mereka Belajar Dari Bapak Yang Sudah Bertahun Tahun Berjuang Melalui Pemikiran Itu-Idu Yang Kertua Di Dalam Ketik Di Rum Chat Saya Karena Bagaimanapun Saya Menulis Itu Tujuannya Satu Mencari Saudara Kedua Kita Saya Saya Butuh Masukan Saya Masih Fudu Banyak Yang Saya Tahu Penjelang-penjelang Yang Mungkin Lebih Tahu Dari Bandung Yang Sana Sama Saya Duduk Disini Meja Sini Saya Tahu Yang Sebelah Sini Yang Sebelah Saya Tahu Jadi Mas Memang Kita Harus Memang Harus Intropeksi Ya Bahwa Kita Punya Sudah Tua-tua Ini Masih Belajar Bagaimanapun Dunia Itu Dinamis Berubah Terus Kita Enggak Mungkin Bilang Kita Tahu Semua Enggak Mungkin Ya Makanya Kita Disini Nanti Kita Sharing Jangan Ragu-ragu Kalau Dengan Membaca Blog Saya Komentar Ini Jelek Kurang Ini Kurang Begitu Atau Ada Julan Ini Julan Itu Monggo Kita Nanti Kita Temukan Pemikiran Kita Disana Karena Bagaimanapun Kita Itu Dwi-dwi Punya Pengalaman Pengetahuan Ilmunya Sendiri Kita Semua Demi Siapa Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Itu Yang Harus Kita Ingat Kita Enggak Bisa Memahdisi Uang Tapi Ilmu Pengatuan Saya Yakin Penjeningannya Disini Pinter Pinter Semua Saya Yakin Nah Itu Sekecil Apapun Mari Disumbangkan Mari Disumbangkan Bagaimana Kita Menghadapi Kemajuan Teknologi Yang Pesat Ini Bisa Di Di Akali Insya Allah Bisa Selama Kita Ada Kerjasama Kita Mau Kita Niat Adalah Jalan Itu Ada Tuhan Akan Membukan Jalan Kalau Kita Membuat Tersenyum Insya Allah Tuhan Akan Tersenyum Tersenyum Dari Kita Begitu Mas Minggi Yes Satu Lisan Ye 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 Moga Pak Menter Tungguan Kami Mengucapkan Sugengrawuh Kepada Bapak Henry Bowo Kepala Kepala BB PLK Kota Sebarang Sugengrawuh Bapak Pak Pak Masih Stay Di Sini Pak Hiri Konijin Kami Juga Mengucapkan Sugengrawuh Kepada Pak Jati Pramono Kepala BLK Kabupaten Kendal Sugengrawuh Pak Jati Baik Peserta Webinar Pada Siang Hari Pagi Siang Hari Ini Marilah Kita Mulai Dengan Q&A Monggo Kita mulai Dari pertanyaan Yang ada Di room chat Teman-teman Bapak Ibu Sekalian Saya akan Nyalakan Audio Teman-teman Juga Bisa Pertanya Langsung Tetapi Mohon Bagi Yang Tidak Sedang Bertanya Audionya Tetap Dalam Posisi Mute Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih Pak Pak Judi Ya Oke Kita Kembali Kita Baca Bacakan Pertanyaan Yang ada Di Chatroom Do Meeting Pertanyaan Pertama Dari Isa Surya Kepada Kedua Narasumber Kita Mas Iwan Dan Pak Yoga Isin Bertanya Saya Isa Putra Untuk Narsum Pertama Masyarakat Zamanal Terkesan Apatis Lalu bagaimanakah Langkah Konkret Dari Pemerintah Atau Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum Dan Kau Muda Pada Khususnya Yang Kedua Mas Untuk Mas Iwan Anak Muda Kita Sekarang Terkontaminasi Budaya Luar Bagaimana Pendapat Dari Mas Iwan Sebagai Narasumber Pertama Untuk Pak Yoga Masih Dari Mas Isa Putra Pertanyaan Pertama Pak Yoga Jika Kita Berbicara Mengenai Kebebasan Berpendapat Jika Kita Mengacu Kepada Undang-Undang Nomor Sembilan Tahun 1988 Mengenai Kebebasan Berpendapat Namun Ada Pula Undang-Undang Nomor 28 Juto Ayat 2 Undang-Undang Tahun 1945 Lalu Dari Hal Tersebut Apakah Sudah Apakah Kita Sudah Merdeka Dalam Hal Berpendapat Oke Jadi itu Pak Yoga Intinya Apakah Saat Ini Pada Saat Sudah Ada Jaminan Dari Undang-Undang Mengenai Kebebasan Berpendapat Apakah Zaman Kita Ini Sudah Zaman Merdeka Begitu Pak Yoga Monggo Kita Mulai Dari Mas Iwan Untuk Penanya Pertama Dari Room Chat Terima Kasih Atas Wakunya Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Yang Luar Biasa Dari Mas Isa Surya Untuk Pertanyaan Pertama Dimana Masyarakat Zaman Now Terkesan Apatis Acuh Tidak Acuh Itu Tidak 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 Sosialisasi Pada Masyarakat Umumnya Kaum Muda Khususnya Pertanyaan Menarik Mas Mas Isa Pemerintah Dalam Hari ini Untuk Mengatasi Masyarakat Jangan Apatis Ini Saya Rasa Tidak Boleh Lakukan Sosialisasi Dengan Metode Indokrinasi Indokrinasi Artinya Kalau dulu Ditanamkan Seperti itu Sekarang Karena Era Globalisasi Masyarakat Sudah Mengakses Informasi Dari Manapun Kapanpun Artinya Kita Harus Dari Sisi Pemerintah Harus Flexible Indokrinasi Sudah Sudah Relevan Lagi Artinya Pura Pikir Genasi Mudah Sekarang Milenial Itu Berbeda Sekali Dengan Generasi Sebelumnya Pemerintah Harus Hadir Terus Harus Memposisikan Diri Sebagai Mitra Sebagai Teman Sebagai Sahabat Bagi Masyarakat Banyak Cara Strategi Yang Kekinian Yang Bisa Dilakukan Melalui Edukasi Salah Satunya Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Mana Yuga Itu Memanfaatkan Platform Media Sosial Teknologi Informasi Yang Ada Dengan Mengandang Beberapa Konten Kreator Untuk Menghasilkan Konten Konten Yang Positif Atau Jika Memang Opsi Itu Kurang Maksimal Kita Bisa Mengandang Tokoh Pengaruh Influencer Di media Sosial Untuk Mengenalkan Nilai-nilai Budaya Bangsa Kita Membangun Semangat Binekaan Itu Salah Satu Strategi Yang Bisa Dilakukan Agar Masyarakat Yang Terkesan Apatis Ini Bisa Kita Ajak Untuk Menjadikan Indonesia Lebih Maju Dan Lebih Baik Terus Untuk Pertanyaan Yang Kedua Menarik Menarik Juga Anak Muda Sekarang Kita Terkotori Budaya Luar Menurut Bumat Budaya Luar Sama Dengan Halnya Budaya Bisa Pasti Selalu Ada Dua Sisi Sisi Positif Dan Sisi Negatif Otomatis Kalau Yang Sisi Positif Bisa Membangun Memperkaya Memberi Warna Bagi Kehidupan Berbangsa Kita Namun Yang Jadi Masalah Bagaimana Dengan Yang Terkontominasi Ingat Kita Punya Pantasila Disitu Banyak Nilai-nilai Luhur Yang Terkandung Serta Pandangan Hidup Mulai Dari Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Kerayatan Dan Keadilan Itu Yang Harus Kita Pegang Dahulu Baik Dari Pemerintah Maupun Dari Masyarakatnya Dengan Itu Kita Sebagai Pribadi Baik Bangsa Punya Patokan Dan Mana Budaya Luar Yang Bisa Kita Serap Kita Manfaatkan Mana Yang Budaya Luar Yang Harus Kita Sare Yang Negatif Yang Bisa Kita Counter Akhirnya Itu Pak Wembi Dan Mas Sisa Terima Kasih Kembalikan Pak Wembi Pak Wembi Terima Oke Pak Terima Kasih Atas Jawabannya Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Mas Isra Putra Moga Pak Yuga Baik Mas Mas Isra Terima kasih Ini Pertanyaan Yang Sangat Mengelitik Ya Kadang-kadang Teman-teman Itu Lupa Bahwa Yang namanya Kebebasan Itu Bukan berarti Bebas Bisa Semaunya Kadang-kadang Kita berpikir Bahwa Yang namanya Bebas Itu Boleh Arogan Atau Boleh Melanggar Kelaturan Atau Boleh Tidak Beretika Salah Bahwa Yang namanya Kebebasan Itu Tetap Harus Beretika Kebebasan Itu Harus Sesuai Dengan Rul Kebebasan Itu Harus Tidak Boleh Melanggar Norma Norma Gitu Pak Guna Pak Guna Senyum Senyum Terima kasih Saya bisa Ketemu Pak Guna Walaupun Online Suatu saat Kita bisa Ketemu Pak Guna Saya Belajar Lebih Banyak Luar Biasa Walaupun Saya Belum Komunikasi Jadi Itu Kebebasan Itu Bebas Memang Bebas Kita Harus Bebas Tapi Itu Tadi Harus Etis Harus Bertanggung Jawab Dengan Hanya Asal Ngomong Kadang-kadang Teman-teman Itu Pinter Berkomentar Tapi Tidak Bisa Memberikan Solusi Ada Teman Yang Sempat Saya Diskusi Dengan Saya Pak Tugas Saya Itu Mengkoreksi Bapak Tugasnya Kerja Sebagai ASN Bapak Tugasnya Kerja Sebagai Anggota Dewan Bapak Tugasnya Kerja Sebagai Guru Saya Tugas Saya Mengkoreksi Solusi Itu tugasnya Bapak Karena Bapak Dibayar Untuk Mencari Solusi Jadi 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 Mulai Sekarang Kita Belajar Untuk Mampu Memberikan Kebebasan Kebebasan Berpendapat Tapi Juga Memberikan Solusi Ini adalah Solusi Ini adalah Sebetulnya Lebih utama Untuk Mendidik Diri Kita Sendiri Agar Cerdas Mencari Solusi Karena Hidup Ini adalah Mencari Solusi Kalau Cuman Komentar Semua Orang Bisa Menurut Saya Seperti Itu Jadi Harus Tetap Bebas Memang Harus Bebas Etis Dan Bertanggung Jawab Ini Kebetulan Ada senior Saya Pak Yustiono Ini senior Saya Di AMT Ini Pak Wimpi Ini Pak Yustiono Senior Saya Di AMT Yang Kemarin saya Nyobil Dia Ada di Sampingnya Kita Online Ngobrol Kemarin Malam Ini senior Saya Yang Di Pelatihan Agipment Motivation Training Beliau Ini Juga Mungkin Nanti Bisa Diskusi Bersama Pak Guno Bersama Mas Yustiono Ini Beliau Ini Pensiun Lebih Awal Dari Saya Usianya Baru 67 Tahun Tapi Staminanya Lebih Mudah Dari Pak Wimpi Luar Biasa Kalau Saya Baru 58 Pak Guno Jadi Gitu Ya Teman Teman Mas Mas Terima Kasih Pokoknya Terus Bermersikah Di Dalam Hal Apapun Tetapi Harus Etis Dan Bertanggung Jawab Terima Kasih Semuanya Oke Terima Terima Kasih Pak Yuga Monicin Pak Yustiono Kami Generasi Muda Mohon Saran Dari Bapak Senior Kami Dan Memang Expert Di Bidang Motivational Achievement Berkaitan Dengan Perbedaan Pak Karakter Antara Istilahnya Generasi Baby Boomers Generasi Millenial Generasi X YZ Bapak Bagaimana Bapak Selaku Motivational Achievement Menerapkan Pendekatan Pendekatan Pada Generasi Generasi Millenial Kemudian Generasi X Y Dan Z Mohon Ijin Bapak Yustiono Terima Kasih Mas WMP Khususnya Adinda Saya Mas Yoga Yang Luar Biasa Ini Demikian Juga Pak Gunoh Serta Semua Peserta Webinar Ini Luar Biasa Sekali Pertama-tama Saya Ingin Matur Bahwa Di Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Ini Nampaknya Harus Ada Sesi Berikutnya Ini Pak WMP Mungkin Dimunculkan Lagi Sesi Berikutnya Kemudian Berkenaan Dengan Apa Yang Tadi Ditanyakan Dari Kacamata Dan Pandangan Saya Yang Pertama Adalah Berkenaan Dengan Dua Hal Yang Pertama Tadi Pak Tidak Memiliki Kompetensi Tapi Harus Masuk Di Dalam Suatu Dunia Khusus Kaitannya Dengan Mungkin Perusahaan Dia Harus Bagaimana Kemudian Pak Guno Tadi Mengatakan Tentang Mentalitas Ini Berkenaan Dengan Itu Semua Sebenarnya Kalau Dari Kacamata Kami Totalitas Diri Atau Kepribadian Seseorang Itulah Sebenarnya Berarti Kata Kunci Apakah Orang Itu Nanti Akan Sukses Di Bidangnya Atau Tidak Nah Kalau Kita Bicara Tentang Karakter Dan Sebagainya Maka Kami Lebih Menggunakan Adalah Parameter Personalite Atau Kepribadian Kepribadian Itu Adalah Totalitas Diri Yang Ada Di Dalam Diri Kita Seluruh Dan Itulah Yang Sebenarnya Jadi Ukuran Pak BMP Tadi Mengatakan Bagaimana Kalau dia Seseorang Itu Kemudian Tidak Memunculkan Kompetensi Yang Tepat Pada Sahasalan Yang Ingin Dicapai Mungkin Pak BMP Bisa Menggambarkan Bahwa Orang Tidak Harus Bekerja Di Perusahaan Saja Tapi Bisa Juga Pak BMP Mengerahkan Kamu Cocoknya Di Wirausaha Saja Karena Memang Kamu Tidak Memiliki Ijazah Atau Parameter Di Kacamata Kami Sebenarnya Ada Hal Yang Sangat Super Penting Pak BMP Dan Pak Gunos Yaitu Tentang Parameter Kepribadian Seseorang Kalau Orang Itu Kemudian Pengen Sukses Di Kacamata Achievement Motivation Training Itu Ada Sebelas Unsur Sebelas Unsur Itulah Yang Harus Menjadi Dasar Karena Di Generasi Yustiono Nyunsewu Itu Audionya Mau Dinyalakan Kepan Cek Halo Jadi Kata kuncinya Adalah Di Parameter Personality Di Kami Ada Sebelas Unsur Yang Harus Dimainkan Pada Diri Seseorang Kalau Orang Itu Memiliki Sebelas Unsur Maka Insya Allah Orang Itu Akan Memiliki Kompetensi Sukses Kompetensi Pribadi Sukses Sebagai Awalan Maka Saya Berharap Pak Wempi Dan Pak Gunos Sama Yuga Kapan Yuk Kita Bedah Apa Sebenarnya Personality Achievement Yang Harus Kita Bangun Pada Generasi Muda Karena Disitulah Letak Dasar Utamanya Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Yuga Tadi Yaitu Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Bukan Ukurannya Sebagai Personality Tadi Itu Akan Sangat Mudah Ketika Mentalitasnya Sudah Memiliki Satuan Yang Kita Sebut Dengan Satuan 11 Need For Achievement Kalau Itu Sudah Mengakar Menderah Daging Ruh Nya Ada Di Dalam Diri Seseorang Maka Skill Skill Atau Yang Kaitannya Dengan Pengetahuan Mereka Akan Secara Otomatis Akan Merasa Bahwa Itu Sebagai Kebutuhan Menurut Dari Kacamata Kami Saya Kebetulan Sudah Baru Baru 38 Tahun Pengembangan Di Achievement Motivation Training Dan Mungkin Termasuk Generasi Kedua Dari Penemunya Dari David McLellan Kemudian Kami Merasa Bahwa Gimana Kita Membangun Kepribadian Achievement Itu Menjadi Sebuah Nilai Sehingga Yang Lain-lain Apakah Diisi Dengan Kegiatan Profesional Di Bidangnya Maka Ketika Kekuatan Yang Lewat Biasa Bagi Seseorang Itu Sendiri Maaf Ada Pengalaman Kami Tahun 95 Indonesia Satu Pernah Juga Ikut Bersama Kami Dalam Program Achievement Motivation Training Di Dan Apa Yang Menjadi Kata Beliau Waktu Itu Testimoni Beliau Adalah Ini Yang Menjadi Guru Saya Dalam Pengembangan Mental Dan Alhamdulillah Beliau Sekarang Masih Cukup Exist Terutama Di Bidang Bidang Kepemimpinan Leadership Dan Bagaimana Kiprahnya Beliau Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Mungkin Itu Yang Kami Yang Pertama Kunci Kata Kuncinya Generasi Apapun Adalah Personality Achievement Spektakuler Kalau Personality Achievement Spektakuler Sudah Di Dalam Dirinya Mau Dikasih Warna Apapun Insya Allah Itu Akan Menjadi Satu Hal Yang Luar Biasa Kemudian Yang Kedua Yuk Kapan Kita Juga Berdalam Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Mungkin Untuk PR Untuk Mas Yuga Dan Kita Semua Terima Kasih Pak Lempi Terima Kasih Mas Yuga Terima Kasih Pak Gunoh Dan Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bahasa Saya Briefing Siang Yang Luar Biasa Ini Ini Sebuah Perkah Dari Kami Bahwa Kehadiran Tokoh-tokoh Luar Biasa Yang Expert Di bidangnya Selama Puluhan Tahun Ada Dari ASN Ada Dari Sebagai Praktisi HR Di dunia Usaha Pak Gunos Juga Dulu Pernah Di dunia Usaha Kemudian Sekarang Lebih Banyak Kearah Pemikiran Ide Di Melalui Tulisan Literasi Pak Istiyono Di dunia Training And Development Ada Pak Jati Sebagai Kepala BLK Kabupaten Kendal Dan Ada Pak Herwi Bawo Kepala BBBLK Kota Semarang Yang Melalui Perjuangan Dan Pelayanan Beliau Maka Banyak Sekali Lahir Generasi Generasi Muda Yang Memiliki Skill Dan Kompetensi Juga Attitude Yang Baik Karena Saat Ini Di dunia Usaha Dunia Wira Swasta Sekalipun Tanpa Attitude Yang Baik Maka Kita Susah Sekali Untuk Bisa Maju Dan Berkembang Betul Pak Yustiano Rampi Begitu Oke Mohon Izin Melanjutkan Pada Penanya Kedua Dari Nurul Hidayat Dari Room Chat Teman-teman Bila Ada Yang Ingin Bertanya Secara Live Silahkan Raise Hand Maka Saya Akan Memberikan Waktu Untuk Bertanya Langsung Kepada Kedua Narasumber Oke Silahkan Saya Lanjut Dulu Dari Room Chat Dari Nur Hidayat Assalamualaikum Wb Izin Perkenan Diri Saya Nur Hidayat Dari Kebumen Izin Pertanya Bagaimana Menghadapi Radikalisme Dalam Ranah Anak SMA Mohon Maaf Apabila Tidak Sesuai Dengan Topik Pembahasan Saya Tidak Tau Ini Mas Nurul Atau Mbak Nurul Tetapi Dalam Pandangan Saya Seperti Moderator Pertanyaan Anda Ini Masih Dalam Konteks Yang Tepat Karena Apa Ketika Anak Muda Terpapar Oleh Radikalisme Tidak Mungkin Dia Akan Mau Terlibat Atau Bersosialisasi Apalagi Ikut Trend Pengembangan Jiri Karena Dia Sudah Terpapar Dengan Radikalisme Ngomong Pak Iwan Dulu Pertanyaan Dari Nurul Hidayat Terima Kasih Pak Wemdi Mungkin Nanti Bisa Dilengkapi Oleh Para Sesepuh Yang Ada Di Sini Terkait Dengan Pertanyaan Mas Atau Mbak Nurul Hidayat Sepertinya Mas Nurul Hidayat Bagaimana Menghadapi Radikalisme Dalam Ranah Anak SMA Kita Bisa Lihat dulu Radikalisme Itu Di Dunia Pendidikan Biasanya Masuk Dari Mana Salah Satunya Dari Aktivitas Pembelajaran Dikelas Oleh Guru Atau Materi Itu Bisa Dari Salah Satunya Atau Juga Yang Kedua Melalui Buku Pelajaran Yang Memuat Konten Konten Intoleransi Radikalisme Dan Sebagainya Lalu Pengaruh Dari Dunia Luar Intervensi Dan Sebagainya Yang Keempat Biasanya Ada Kebijakan Dari Kanduk Dipei Sekolah Atau Yayasan Yang Belum Mampu Menyegah Pengaruh Radikalisme Di Dunia Bukit Artinya Dilihat Dari Empat Itu Kita Bisa Mencoba Mengatasinya Kalau Dulu Memang Pembelajaran Kita Lebih Sering Ke Monolog Artinya Satu Arah Dari Guru Bukiswa Ini Saya Minta Tolong Dikoreksi Karena Dunia Ini Bukan Dunia Kami Kami Pelatikan Sementara Untuk SMA Lebih Kependidikan Di Tahun Tahun Yang Sekarang Ini Pemerintah Artinya Sudah Mulai Bergerak Dengan Pendidikan Untuk Pembelajarannya Student Center Planning Artinya Pembelajarannya Berbasis Atau Berpusat Bapak Siswanya Siswanya Dimitir Proaktif Belajar Kritis Ya Baik Dari Sisi Pemikiran Maupun Sisi Pembelajarannya Artinya Disitu Diberdayakanlah Siswanya Dari Situ Bisa Kita Lihat Aktifitas Aktifitasnya Dari Radikalisme Bisa Dijegah Dengan Pembelajaran Sistem Dua Arah Yang Kedua Dari Buku Di Biasanya Di Guru Ada Tim Tersendiri Mereka Mencortir Konten Konten Mana Yang Kira Kira Pemuat Konten Tersebut Sebelum Diberikan Kepada Siswa Bisa Disoptik Dulu Mungkin Itu Sementara Dari Saya Dari Mungkin Dari 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 Praktis Yang Lebih Senior Dan Lebih Berpengalaman Terima Kasih Pak Weti Terima 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 Pak Yuga Terkait Radikalisme Ini kan Kalau Dia Sudah Terpapar Susah Untuk Dia Berkembang Karena Dia Tertutup Dengan Pemahamannya Yang Mungkin Kurang Tepat Mungkin Pak Yuga Ya Mas Wimpi Ini Banyak Terjadi Bukan Sekedar Radikalisme Tetapi Kepribadian Adik-adik Di Masa Masa Usia Itu kan Masa Perkembangan Yang Luar Biasa Masa Masa Transisi Kita Semuanya Dulu Pernah Mengalami Pak Guno Juga Mengalami Dulu Oh Betapa Hiburnya Melompat Pager Ngoncal Getas Kemudian Pergi Dari Sekolahan Dan Itu Bangga Bangga Saat Itu Saya Mungkin Tidak Se- Belum Tidak Se- Ekstrim Itu Waktu Itu Tapi Saya Mengalami Kalau Sekarang Ingat Saya Malu Sekali Saya Pernah Pakai Mobil Dinas Orang Tua Saya Nomor Nya Hanya Dua Dijit 46 Payus Tidak Tahu Persis Itu Mobil Nya Kayak 46 Nomor Nya Saya Pakai Buat Kongkol Disimang Lima Dengan Teman Teman Kongkol Di Atas Kap Mesin Dan Sebagainya Walaupun Aku Tidak Melakukan Hal Hal Yang Apa Apa Kemudian Saya Pergi Main Bilyat Sama Teman Teman Main Bilyat Saya Itu Tidak Apa Apa Cuman Biasa Yang Kalah Bayar Gim Kita Kita Rame Hidro Nah Suatu Saat Orang Tua Saya Memang Memulihkan Waktu Itu Tetapi Mempercaya Dengan Saya Untuk Tidak Digunakan Hal Hal Yang Macam Macam Pagi Harinya Orang Tua Saya Itu Ditegur Sama Staff Pak Puyo Tadi Malam Bilyat Ya Pulang Itu Dari kantor Bapak Tidak Marah Dengan Saya Ya Cuman Cerita Saja Terus Kemudian Ya So Menih Mujung Mujung Bila Begitu Waktu Itu Saya Ditampar Benar Dan Setelah Itu Saya Enggak Berani Menggunakan Seperti Itu Kenapa Ya Karena Itu Terbawa Oleh Lingkungan Pertemanan Maka Dari Itu Teman Teman Begitu Kita Mulai Sedikit Tersadar Kita Harus Punya Keberanian Keluar Dari Lingkungan Kita Yang Bahasa Sekarang Kita Keluar Dari Lingkungan Toksik Kalau Kita Sudah Tahu Itu Toksik Kita Harus Punya Keberanian Keluar Dari Lingkungan Itu Konsekuensinya Dua Kamu Akan Ditinggalkan Oleh Teman Teman Dan Kamu Akan Dicap Seperti Pengkhianat Persahabatan Ini Dan Kita Harus Berani Menghadapi Itu Kenapa Kalau Kita Sudah Berani Melawan Itu Yang Saat Itu Mungkin Kita Terus Merasa Enggak Punya Teman Menjadi Terkucilkan Dan Sebagainya Tetapi Kalau Mindset Kita Berulah Maka Kita Menemukan Teman Teman Baru Biasa Dan Pada Saat Kita Mencari Teman Hati Hati Mencari Teman Jangan Mencari Teman Yang Membuat Kamu Nyaman Kalau Kamu Mencari Teman Yang Membuat Kamu Nyaman Itu Artinya Kamu Posisinya Di Atas Rata-rata Mereka Nah Kalau Kamu Di Atas Rata-rata Mereka Kamu Akan Merasa Nyaman Karena Mereka Hormat Sama Kamu Tunduk Sama Kamu Mengagungkan Kamu Dan Itu Membuat Kita Terlena Terlena Apa Kita Tidak Mau Belajar Kita Terkungkung Itu Nah Terus Bagaimana Mencari Teman Mencari Teman Carilah Teman Yang Bisa Men support Kamu Menjadi Lebih Hebat Salah Satu Caranya Adalah Kamu Di Lingkungan Itu Syukur Paling Tolol Disitu Bahasanya Begitu Syukur Paling Tolol Disitu Dan Teman Teman Kamu Semuanya Mengajak Kamu Untuk Berubah Menjadi Seperti Mereka Nah Pertemanan Seperti Itu Itu Pasti Awalnya Menyakitkan Bahkan Kamu Akan Dibully Sama Teman Teman Ya Itu Bahasa Teman Teman Biasa Gitu Jadi Bullian Bullian Itu Dalam Yang Positif Kita Rubah Energi Sakit Hati Kita Menjadi Sebuah Prestasi Menjadi Energi Prestasi Itu Jadi Misalkan Teman Banyak Yang Suka Bolos Kemudian Mau Berubah Aku Mau Bolos Lagi Aku Mau Kumpul Teman Teman Yang Belajarnya Bener Bener Pasti Kamu Itu Sukanya Bolos Ngapain Kumpul Sama Gue Itu Sakit Hati Pasti Kalau Kita Nggak Punya Niat Yang Kuat Kita Ketak Lukro Bilang Aja Aku Dulu Bolosan Tapi Sekarang Aku Pengen Belajar Sekolah Yang Bener Maka Aku Kumpul Sama Kamu Ajarin Aku Terucap Tidak Terucap Mental Kita Harus Begitu Rubah Energi Sakit Hati Menjadi Sebuah Energi Berprestasi Maka Itu Nanti Secara Berlambat Lawan Kepribadian Kita Berubah Jadi Lingkungan Kita Itu Adalah Sebenarnya Cermin Dari Pribadi Kita Maka Dari Itu Kalau Kita Cocok Di Lingkungan Itu Ya Itulah Pribadi Kita Nah Kalau Kita Mau Merubah Pribadi Kita Ya Coba Berubah Dari Lingkungan Kita Rubah Mindset Kita Dulu Untuk Berpikir Positif Prestatif Dan Semuanya Itu Nyata Dilakukan Kalau Itu Sudah Maka Kita Ada Keberanian Untuk Berpindah Ke Komoditas Yang Berbeda Yang Lebih Positif Yang Lebih Berprestasi Saya Kira Itu Pak Winti Dan Teman Teman Terima kasih Pak Yoga Next Pertanyaan Dari Mas Marwoto Dari Rumjet Pak Ijin Pertanya Di era Sekarang Banyak Terjadi Bullying Di Lingkungan Pendidikan Dan Mengakibatkan Mental Menurun Sehingga Banyak Yang Putus Asa Bagaimana Cara Untuk Menghilangkan Tindakan Bullying Yang Sering Terjadi Tersebut Monggo Pak Iwan Dulu Mas Iwan Monggo Terima Kasih Pak Winti Pertanyaan Menarik Kalau Kolerasinya Dengan Dunia Lembaga Pendidikan Dalam hal ini Pelatihan Yang Ada Di Kabupaten Kendal Ketujian Di PLK Kami Pertama Kali Sebelum Mereka Mendapatkan Skill Hard Skill Keterampilan Jadi Selain Pengetahuan Nanti Mereka Juga Akan Mendapatkan Keterampilan Juga Lajaran Dengan Sikap Dan Biasanya Kita Masukkan Kedalam Kegiatan Soft Skill Itu Sebelum Mereka Masuk Ke Kelas Workshop Menterima Teori Dan Kita Membuat Kesepakatan Baik Itu Mereka Mempunyai Yun Sewu Fisik Yang Berbeda Kulit Yang Berbeda Background Yang Berbeda Kita Satukan Dulu Bullying Itu Seperti Apa Baik Secara Verbal Maupun Secara Fisik Artinya Batasan Batasan Apa Yang Itu Menjadi Bullying Batasan Apa Yang Bercanda Kita Edukasi Mereka Terus Bagaimana Cara Menghilangkan Bullying Salah Satunya Pemahaman Yang Sama Tentang Bullying Terus Cari Teman Seperti Tadi Pak Pramana Yuga Cari Teman Yang Mendukung Kita Bersikap Baik Bereditut Dengan Baik Mendukung Cita-cita Kita Bergerak Baik Itu Minimal Sudah Kita Mengejukan Atau Mengurangi Gap Terjadinya Bullying Di Penyak Pendidikan Atau Lingkungan Kelabih Akhirah Itu Penekanannya Adalah Cari Teman Atau Lingkungan Yang Baik Yang Mendukung Cita-cita Yang Mendukung Tujuan Kita Terima kasih Waktu Dan Tepat Saya Berikan Bapak Mas Mas Iwan Oke Ini Sebenarnya Masih Di Kisaran Tadi Yang Kita Bahas Sebelumnya Jadi Kita Menghadapi Bullying Bullying Tak Begini Memang Disampaikan Pak Iwan Tadi Benar Di tempat Pelatihan Kami Ditetap Juga Hampir Sama Bapak Oh Ya Pak Lindi Sebelumnya Saya Mumpung Ingat Kebetulan Banyak Kumpul Para Tokoh Pak Lindi Baik Yang Masih ASN Maupun Praktisi Lapangan Mungkin Next Seperti Yang Pak Yus Tadi Sampaikan Kita Perlu Meeting Entah Offline Maupun Online Syukur-syukur Kalau bisa Offline Kita Menyatu Fahamkan Bagaimana Kita Menyikapi Generasi Sekarang Ini Dengan Real Bukan Teori Teori Sudah Banyak Macem-macem Tapi Bagaimana Mengatasi Problem-problem Real Teman-teman Ini Mungkin Suatu saat Perlu Dimotori Oleh Pak Binti Lagi Kita Bisa Bertemu Santai Saja Informal Saja Saya Kira Pak Guna Juga Semen Daripada Serius-seriusan Pak Iwan Serius-seriusan Sampang Sampang Santai Tetapi Ada Numan Saya Yang Positif Yang Kita Cari Selanjutnya Buli Ini Memang Secara Teoretis Diberikan Pencerahan Diberikan Wawasan Agar Mereka Melakukan Buli Dan Sebagainya Tapi Buat Saya Selaku Praktisi Di Lampangan Saya Kebetulan Juga Sama Seperti Pak Tri Sudah Pernah Bekerja Di Perusahaan Garmen Di Dua Tempat Saya Dulan Pak Tri Saya Hampir Banyak Garmen Di Jawa Tengah Saya Sudah Dulan Dan Saya Tidak Dulan Dilingkungan Pejabat Pejabat Kayak Pak Tri Tapi Saya Justru Dilingkungan Paling Bawah Nanti Kalau Kita Ketemu Tetap Muka Cerita Bagaimana Saya Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Real Termasuk Di Tempatnya Pak Bimpi Itu Informasi Informasi Real Seperti Apa Kasus Real Seperti Apa Dan Itu Yang Tidak Tersentuh Kita Para Akademisi Dan Sebagainya Itu Tapi Atas Saja Tapi Grace Rok Nggak Bisa Terhasil Mimpi Mimpi Bisa Ketemu Itu Nanti Pak Juga Ikut Bagaimana Kita Bisa Membuat Satu Formula Bullying Ini Tidak Bisa Kita Minta Mereka Jangan Bully Saya Semakin Lu Minta Semakin Dibully Kan Gitu Pak Guna Semakin Kita Minta Jangan Bully Saya Pasti Semakin Dibully Solusinya Ada Hanya Ada Dua Yang Pertama Tadi Saya Sampaikan Rubah Energi Sakit Hatimu Yang Dibully Itu Menjadi Sebuah Energi Untuk Berprestasi Yang Kedua Tinggalkan Mereka Always Rasa Dianggap Saya Dan Pak Limpi Pak Yustiono Dan Beberapa Teman-teman Yang Lain Itu Sampai Membuat Grup Secara Tidak Langsung Kita Membuat Menamakan Diri Kita Ini Tim Waras Waku Pak Gunung Jadi Kita Itu Orang Yang Waras Malah Waku Kenapa Karena Kita Menyikapi Bullying Bullying Kita Jangan Kan Ada SLTA Kita ASN Pun Juga Ada Bullying Seperti Itu Pak Tria Pak Tria Juga Orang Waras Juga Saya Sudah Denger Rekord Pak Wimpi Makanya Pak Wimpi Saya Suruh Ngomong Iya Saya Mempertemukan Dua Orang Yang Waras Yang Satu Masih ASN Purnah Katanya Gitu Orang SPPD Kok Melaku Gitu Ya Pak Tria Pak Wimpi Ini Dibayar Jam Kerjanya Ada Jam 12 Malam Itu WN Sama Saya Telepon Sama Saya Masih Bilang Pak Aku Isin Pabrik Di Zoom Meeting Di Video Call Bener Masih Di Pabrik Ini Orang Orang Gila Nah Makanya Kita Ini Mengikapi Sakit Hati Kita Kita Itu Kerja Tulus Berusaha Untuk Berprestasi Berusaha Untuk Melakukan Hal Yang Positif Kata Pak Yistiyona Itu Jangan Jadikan Ruang Itu Tanpa Ibadah Jadi Kita Dari Agama Apapun Yang Begitu Kita Itu Investasi Dunia Dan Akhirat Nah Karena Itulah Kita Menjadi Orang Orang Yang Aneh Orang Yang Kendir Kata Mereka Makanya Kita Menyikapi Bullying Kendir Kepada Kita Ini Kita Matakan Yes Aku Mereka Waras Memang Tapi Orang Yang Enggak Waras Yang Pengen Berprestasi Untuk Negeri Ini Aku Waras Malah Wagu Jadi Kalau Aku Waras Seperti Kalian Aku Malah Wagu Makanya Itulah Bentuk Bentuk Bagaimana Merubah Mencet Kita Untuk Menyikapi Bullying Bullying Itu Menjadi Sebuah Prestasi Tapi Kita Jangan Fokus Meminta Mereka Untuk Memaklumi Kita No Nggak Akan Mereka Malah Semakin Membuat Temen Yang Banyak Sikapi Aja Gitu Lu Dikatain Oon Yes Gue Orang Oon Yang Pengen Pinter Makanya Jarin Gue Dong Kere Lu Ya Ajarin Gue Dong Mencet Orang Kaya Juga Apa Jadinya Enak Itulah Saya Dan Teman Teman Punyati Yang Namanya Waras Wagu Gitu Pak Wimpi Ya Terima kasih Pak Yuga Next Pertanyaan Masih Di Room Chat Ya Pertanyaan Terakhir Dari Chatrum Kemudian Kita Beranjak Kedua Penanya Dari Online Secara langsung Yang pertama Dari Elis Gumpratiwi Yang kedua Asif Aksani Oke Saya lanjut Dari Pak Ibnu Mahdi Bapak Guru Seorang guru Dari SMKN Jateng Izin Bertanya Apa Makna Bahwa Generasi Yang Ada Sekarang Bertanggung Jawab Atas Generasi Masa Depan Monggo Pak Iwan Terima Kasih Pak Ada Satu Kutipan Menarik Subadul Yawm Rijalul Khad Kalau saya Salah Penyebutan Itu Salah Satu Kutipan Bahwa Pemuda Hari Ini Adalah Pemimpin Esok Hari Itu Korelasinya Dengan Pertanyaan Artinya Kita Bagi Generasi Yang Sekarang Harus Mempersiapkan Tunas Tunas Muda Hari Ini Menyongsong Generasi Yang Masa Depan Agar Negara Kita Lebih Maju Lebih Berkarakter Lebih Baik Lagi Dibanding Yang Sebelumnya Maknanya Jadi Kita Harus Mempersiapkan Sedini Mungkin Sebaik Mungkin Sebaik Dari Skillnya Berhubungan Dengan Kompetensi Keterampilannya Pengetahuannya Serta Sikap Akib Yang Baik Kira Itu Pak Wempi Maturun J Moga Pak Yuga Bagaimana Pak Saya Ini Teman Perjuangan Pak Ibnu Ini Dulu Teman Saya Waktu Saya Mengajar Di SMK Saya Pernah 15 Tahun Mengajar SMK Saya Mengajar Kewirausahaan Pengembangan Diri Bersama Pak Ibnu Halo Pak Ibnu Alhamdulillah Ketemu Walaupun Online Lama sekali Saya Tidak Ketemu Pak Ibnu Juga Seorang Asesor Di bidang Otomotif Ini Dan Sekarang Beliau Berkarya Di SMK Jawa Tengah Salam Pak Trubus Dan Teman Teman Pak Ibnu Wah Ini Luar Biasa Alhamdulillah Berkah Luar Biasa Pak Ibnu Pak Ibnu Pak Ibnu Tanya Apa Ngetes Saya Dulu Berjuang Bersama Untuk Membentuk Mentalitas SMK Di Tempat Kita Waktu Itu Belajar Saya Orang Yang Paling Keras Membentuk Mentalitas Adik Adik Jadi Gini Pak Ibnu Dan Teman Teman Semuanya Itu Lata Yang Disampaikan Oleh Pak Tri Ruanto Tadi Seperti Itu Tapi Saya Berbicara Yang Lebih Spesifik Lagi Saya Kebetulan Membantu Beberapa Perusahaan Walaupun Saya Sudah Non ASM Saya Membantu Beberapa Perusahaan Untuk Support SDM Untuk Support SDM Termasuk Di tempatnya Pak Linti Juga Pada Saat Support SDM Ini Ada Spek Dan Anak Anak Sudah Mengerti Spek Kemudian Mereka Masuk Begitu Mereka Masuk Mereka Tidak Bekerja Sesuai Dengan Spek Yang Ada Membuat Ulah Dan Sebagainya Itu Berkali-kali Dan Kelompok Tertentu Saya Nggak Mau Nyebut Yang Lain Lain Nggak Malah Menyinggung Apa Ya Katakanlah Sekolah Kita Salah Pak Ibnu Dari Alumni Sekolah Kita Itu Kebanyakan Nek Wism Lebu Siji Konek Lebu Siji Masuk Orang 15 Habis Itu Masalah Siji Masuk Betul Ya Ya Baru Datang Lagi Orang 20 Wah Wah Di Kayak Apa Kita Menanting Anak Anak Menyiapkan Mentalitas Anak Siap 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 Mereka Mereka Prestasi Dan Balik Kanan Semua Nah Dari Dampak Itu Yang Terjadi Adalah Pak Wimpi Backlist Siswa Kita Ya Pak Wimpi Sudah Membacklist Salah Satu BKK Juga Beberapa BKK Di Jawa Tengah Aku Tahu Karena Itu Bahkan Di Daerah Tertentu Pak Tri Nanti Oven Saya Sebutin Rawan Nanti Masalah Aku Moh Pak Waktu Saya Dibiktak Pak Aku Moh Nek Bok Kirim Sekol Daerah Kini Tak Kasih Wawasan Pengertian Susahnya Bukan Begitu Bisa Anak Lagi Yang Sekarang Terjadi Yang Masih Ada Teman Teman Di Garmen Itu Masih Alergi Dengan Laki Saya Berjuang Untuk Bisa Membuat Laki Laki Diterima Di Perusahaan Sampai Saya Menggaransi Diri Saya Pak Bu Laki Laki Kirimanku Laki Laki Dari Biktak Itu Beda Saya Yang Bertanggung Jawab Tekan Goni Mak Pletok Begitu Lagi Bagaimana Saya Bisa Memperjuangkannya Nah Ini Pak Ibnu Dan Teman Teman Generasi Sekarang Ini Bertanggung Jawab Terhadap Mas Saya Sampaikan Pada Teman Teman Semuanya Yang Tadi Berlaku Seperti Itu Mas Kue Bariki Keleleran Orang Dikawian Kue Menjadi Kere Forever Itu Urusanmu Karena Kamu Sudah Memilih Ini Tetapi Dosa Kamu Yang Besar Adalah Menutup Kesempatan Teman Teman Yang Benar Benar Pengen Bekerja Gitu Ini Yang Saya Tanamkan Pak Trinon Sewu Yang Masih Aktif Di BBRK Tolong Ini Ditekankan Benar Jangan Sampai Adik-adik Ini Menutup Kesempatan Generasi Berikutnya Yang Benar-benar Sama Seperti Dulu Waktu Saya Di Biktak Saya Juga Gitu Lu Pengen Latihan Beneran Enggak Kalau Lu Pengen Latihan Beneran Oke Saya Latih Disini Fasilitas Pemerintah Gratis Pemerintah Mem Mem Bantu Adik-adik Yang Butuh Dibantu Kalau Lu Enggak Butuh Dibantu Silahkan Minggir Jangan Menutup Kesempatan Bagi Yang Lain Nah Ini Buat Teman-teman Pendidik Banyak Pendidik Di sini Saya Nyuntur Untuk Bisa Diberikan Pendampingan Seperti Itu Jadi Itu Salah Satu Penjelasan Yang Lebih Detail Dari Pak Wanto Memang Generasi Sekarang Itu Akan Membuat Generasi Masa Depan Seperti Apa Kita Sekarang Ini Akibat Dari Generasi Yang Sebelumnya Pada Waktu Itu Proses Transfernya Yang Tidak Maksimal Pejuangnya Dulu Bener Hebat Tetapi Proses Transfer Ke Generasi Yang Sekarang Ini Tidak Maksimal Sehingga Ada Lost Generasi Yang Membuat Generasi Sekarang Ini Menjadi Generasi Rebahan Walaupun Tidak Semua Masih Ada Banyak Yang Berpotensi Yang Berprestasi Positif Banyak Tetapi Tidak Menonjol Di Permukaan Yang Menonjol Di Permukaan Adalah Hal-hal Atau Mereka-mereka Yang Cenderung Ke Hal Yang Negatif Sekarang Itu Pak Wimpi Terima Dua Rasumber Yang Pertama Dari Mbak Elis Silahkan Menyampaikan Pertanyaan Atau Pernyataannya Silahkan Terima Kasih Pak Wimpi Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hanya Ingin Menyampaikan Bahwa Dunia Anak Muda Yang Sekarang Itu Seringkali Dijuluki Sama Para Senior Bahwa Ah Wonglom Zaman Saiki Podoh Males Podoh Keset Ah Anak Muda Zaman Sekarang Itu Bisa Apa Sih Bahkan Sampai Ada Yang Meragukan Apakah Anak Muda Zaman Sekarang Itu Bisa Menentukan Masa Depannya Nanti Banyak Sekali Sering Terjadi Baik Itu Dari Lingkungan Sekolah Kuliah Kampus Bahkan Lingkungan Keseharian Contohnya Seperti ini Pak Kita Anak Muda Ketika kita Sudah Menyampaikan Pendapat Kita Seringkali Pendapat Kita itu Tidak pernah Didengar Mungkin Mungkin Didengar Tapi Tidak Pernah Sedikitpun Di Apa Di Hargai Di Apresiasi Hanya Sekedar Didengarkan Saja Tanpa Dijalankan Juga Bahkan Tidak Dipilah Ini Pernyataan Anak Muda Ini Benar Atau Salah Jadi Seolah Anak Muda Zaman Sekarang Itu Pak Itu Suruh Mendengar Kata-kata Dari seniornya Yang Anak Sekolah Harus Mendengarkan Kata-kata Gurunya Yang Anak Kuliah Juga Harus Nurut Dengan Dosennya Terus Kalau Yang Anak Anak Kerja Itu Harus Mendengarkan Perintah-perintah Seniornya Dan Itu Menurut Saya Kurang Adil Pak Karena Dengan Adanya Pendapat Yang Seperti Itu Dengan Dikebiasakannya Seperti Itu Kami Sebagai Pemuda Itu Tidak Mempunyai Kesempatan Bahkan Bisa Aja Entah Itu Guru Dosen Maupun Senior Kita Itu Berlaku Semenah-menah Kepada Kita Sebagai Pemudanya Kita Kita Yang Harus Nurut Karena Kita Butuh Nilai Kita Yang Harus Nurut Dengan Senior Kita Karena Kita Butuh Gaji Padahal Pak Di Era Sekarang Sama Eranya Senior-senior Yang Dulu Itu Sangat Jauh Berbeda Mulai Dari Perkembangan Teknologi Pola Fikir Dimana Yang Dulu Belajar Harus Dengan Gurunya Tetapi Dengan Sekarang Ini Pak Dengan Perkembangan Teknologi Yang Ada Kita Sebagai Pemuda Itu Kita Bisa Belajar Dengan Siapapun Dan Dimanapun Tidak Hanya Dengan Guru Saja Tetapi Kenapa Masih Ada Beberapa Entah Itu Guru Senior Maupun Dosen Sekalipun Ber Anggapan Bahwa Mereka Itu Jauh Lebih Di Atas Kita Sebagai Pemuda Dan Itu Sangat Sering Terjadi Baik Dari Kalangan Saya Yang Hanya Sebagai Karyawan Entah Itu Dari Kalangan Cinta Laura Pun Sama Bahkan Kita Lihat Sendiri Cinta Laura Itu Pemuda Yang Sangat Berprestasi Bahkan Cinta Laura Itu Lulusan Kumlot Juga Tetapi Seorang Cinta Laura Yang Sudah Seperti Itu Masih Banyak Sekali Diremehkan Sama Orang Yang Jauh Di Atas Bahkan Bisa Dikatakan Bawahnya Cinta Laura Hanya Usianya Saja Yang Di Atasnya Cinta Laura Jadi Seperti Tadi Ada Yang Pernyatakan Bahwa Kita Perlu Menggembleng Mental Mental Pemuda Sekarang Itu Menggembleng Yang Seperti Apa Pak Terus Apa Hanya Pemuda Saja Yang Perlu Digembleng Apakah Senior Senior Yang Di Atasnya Kita Itu Tidak Perlu Di Arahkan Kembali Untuk Lebih Mendengarkan Idealisme Para Pemuda Karena Melihat Peserta Yang Ada Di Webinar Ini Itu Saya Melihatnya Banyak Sekali Para Pemuda Yang Mungkin Di Antara Mereka Juga Banyak Sekali Yang Mempunyai Ide-ide Yang Kreatif Yang Bisa Memajukan Negara Kita Ini Tetapi Mereka Tidak Tahu Mau Menyalurkan Kepada Siapa Semisalnya Kita Para Pemuda Ada Kegiatan Kita Minta Restu Ke Orang Yang Lebih Senior Dari Kita Atau Ke Lembaga Kita Tapi Tidak Direstui Tidak Diizinkan Jadi Idealisme Itu Hanya Terpendam Aja Acaranya Cuman Terpendam Aja Di Apa Di Otak-otak Mereka Ini Termasuk Di Saya Sendiri Hanya Bisa Memendam Tanpa Bisa Mengaplikasikan Nah Sebagai Pemuda Minta Kepada Para Senior Yang Ada Di Sini Kalau Bisa Dibuat Lembaga Dimana Disitu Ada Senior Dan Junior Bersatu Saling Untuk Saling Mengarahkan Untuk Saling Mengingatkan Untuk Lebih Tepatnya Senior Mengarahkan Junior Yaitu Pemudanya Tetapi Pemuda Diizinkan Untuk Berargumentasi Tentu Tidak Dengan Agresi Boleh Berargumentasi Bebas Jadi Pendapat Mereka Itu Bisa Diluapkan Dalam Organisasi Tersebut Jadi Ada Kemungkinan Pemuda Yang ada Di Sini Ada 117 Orang Ini Itu Bisa Memajukan Negara Kita Yang ada Saya Rasa Cukup Itu Saja Pak Terima Kasih Dan Saya Mohon Untuk Tanggapannya Kepada Para Senior Bagaimana Kalau Saya Salah Saya Mohon Maaf Karena Saya Hanya Segedar Menyampaikan Unek Unek Saja Ya Pak Kalau Dalam Bahasa Jamannya Itu Bahwa Miris Sekali Pak Memang Pemuda Sekarang Itu Sangat Miris Bukan Karena Pemudanya Itu Tidak Mempunyai Pikiran Yang Logis Bukan Karena Pemudanya Itu Tidak Mempunyai Mentalitas Yang Bagus Tapi Karena Memang Support Sistemnya Dari Senior Senior Itu Tidak Ada Begitu Pak Terima Kasih Terima Kasih Mbak Elis Atas Pertanyaan Dan Pernyataannya Sebelum Saya Lempar Ke Dua Narsum Mohon Ijin Saya Selalu Menyampaikan Kepada Anak Anak Saya Anak Anak Saya Biologis Maupun Anak Anak Saya Secara Ideologis Di Perusahaan Tempat Saya Berkerja Dunia Tech Group Dimana Dunia Tech Group Ini Memiliki 40.000 Karyawan Di Jawa Tengah Saya Sampaikan Kepada Bagian Saya Sekolah Itu Hanya Memberikan Membuktikan Bahwa Kamu Pertah Sorry Saya Ulang Ijazah Itu Hanya Bukti Kamu Pernah Sekolah Tidak Untuk Berpikir Tetapi Ijazah Itu Bukan Bukti Kamu Pernah Berpikir Kamu Pernah Memiliki Etitude Yang Baik Karena Ketika Masuki Dunia Kerja Ijazah Saja Tidak Cukup Monggo Pak Iwan Dan Pak Yuga Dari Pak Iwan Terima kasih Pak Wem Mungkin Saya lebih tepatnya Tidak menanggapi Tapi sharing Aja Karena Ada senior-senior Yang disini Mungkin Nanti Di Lembaga Kami Memang Background Dari Peserta Dan sebagainya Itu Mulai dari Usia 18 Sampai Sampai 51 Sampai Kami Dalam Hal Generasi Muda Ini Sama Seperti Yang Mbak Elis Sugeng Pratiwi Rasakan Kenapa Yang selalu Disalahkan Adalah Selalu Generasi Muda Kenapa Kita Rebahan Salah Kita Tidak Bergerak Salah Terus Nanti Arahnya Bagaimana Itu Salah Selalu Dipandang Negatif Untuk Di Lembaga Kami Kami Berikan Kesempatan Seluas Luasnya Baik Mereka Dari Sisi Keterampilan Pengetahuan Dan sebagainya Dimana Mereka Memilih Kejuruan Sesuai Minat Dan Bakat Mereka Masing-masing Kita Arahkan Sebagai Seorang Yang Tanda Kutip Kenal Lebih Dulu Kalau Disebut Senior Agaknya Ada Gap Artinya Kita Beri Mereka Kesempatan Di Usia Manapun Baik 18 20 51 Kesempatan Yang Sama Untuk Mereka Membuktikan Untuk Mereka Mencoba Mengasas Bakat Bina Dan sebagainya Kita Hanya Mengarahkan Sebagai Seorang Sahabat Sebagai Seorang Teman Arahnya Bagaimana Arah Yang Benar Seperti Apa Terus Nanti Goal Atau Tujuan Yang Mereka Bagaimana Kita Ganti Akira Itu Aja Jadi Untuk Menghindari Keb Antara Senior Junior Atau Generasi Muda Dan Generasi Tua Kita Saling Terbuka Tujuannya Sama Untuk Indonesia Yang Lebih Maju Terima Kasih Terima Kasih Bapak Terima Tempat Mampu Pak Mampu Pak Yoga Singkat Pak Yoga Waduh Ini Saya Ketemu Anak Weta Halo Kalau Pertanyaan Untuk Pak Yoga Mungkin Sedikit Berbeda Ya Teman-teman Ini adalah Anak Apa ya Kalau istilahnya Pak Windi Tadi bukan anak Biologis Tapi sudah Seperti anak Saya sendiri Beliau Ini adalah Pak Tri Ini adalah Alumni saya Di BPSDN Di Biktak Waktu itu Belajar Mengoperasikan Mesin-mesin Garmen Beliau Asalnya Dari Lampung Anak Seorang Transmigran Lulus SMTA Langsung Ke Semarang Tidak Punya Saudara Di sini Masuk Ke Biktak Dilatih Kemudian 20 hari Kemudian Kita tempatkan Ke perusahaan Dan dia Sempat Di dua Perusahaan Kemudian Kita tarik Menjadi Instruktur Di tempat Kami Pak Dan dia Adalah Instruktur Termudah Di tempat Kami Karena Kemampuannya Nah Di dalam Perjalanannya Dia pun Menjadi Mahasiswa Saya Kebetulan Sampai Sekarang Masih Menjadi Mahasiswa Dan Sekarang Sudah Bekerja Di perusahaan Yang Juga Sempat Dibantul Karena prestasinya Bukan karena Maswa Kedekatannya Karena prestasinya Dia yang Luar biasa Dan memang Dia ini adalah Generasi Muda Di tim Waras Wahgu Pak Tri Ini juga Termasuk Orang yang Gak Waras Jadi Mbak Mbak Elis Dan Teman-teman Memang Sekarang Ini Memang Kebanyakan Teman-teman Yang Sudah Berusia Lebih Itu Lupa Bahwa Generasi Muda Itu Bukan Seperti Generasi Kita Dulu Gitu Pak Guna Kadang-kadang Kita Tidak Memahami Jadi Komunikasi Kita Bahasa Kita Itu Menggunakan Bahasa Orang Tua Anak Muda Tidak Bisa Kalau Mbak Elis Sudah Faham Jadi Orang-orang Tua Ini Baik Bagi Pendidik Pejabat Atau Siapapun Harus Menggunakan Bahasa Anak Muda Sekarang Gitu Ya Pak Ibnu Ya Pak Ibnu Pasih Nih Harus Gimana Gitu Sini Guys Duduk Guys Kamu Nih Mereka Maka Anak-anak Muda Ini Akan Berani Menyampaikan Pemikirannya Berani Berdiskusi Dan Orang Tua Pun Harus Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Biasanya Kita Itu Karena Saking Sayang Burung Burung Bisa Cegat Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Ini Koreksi Jika Buat Teman-teman Yang Sudah Berusia Atau Punya Pengalaman Lebih Dulu Harus Menggunakan Bahasa Generasi Muda Yang Sekarang Ini Yang Memang Harus Begitu Kemudian Yang Selain Itu Kembali Lagi Kepada Yang Terbisa Sante Kita Bisa Paksa Mereka Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Rubah Energi Sakit Kita Yang Dilakukan Seperti Itu Menjadi Energi Berprestasi Bahasa Saya Kalau Kalian Mbak Elis Dan Teman-teman Selalu Di Underestimate Selalu Dijudged Dengan Negatif Tugas Tugasmu Cuma Satu Buktikan Bahwa Kalian Tidak Seperti Yang Mereka Sangka Semuanya By Proses Buktikan Cuma Itu Aja Pak Guno Saya Pak Tri Semakin Buat Jawab Aku Semakin Sakit Hati Sama Kamu Bocah Kurang Ajar Jawab Gitu Ya Pak Guno Tapi Tidak Usahlah Ketemu Dengan Orang Tua Yang Seperti Itu Tidak Usah Dijawab Terima Kasih Terus Kemudian Buktikan By Proses Mbak Elie Sudah Buktikan Anak Seorang Transmigran Dari Lampung Dengan Segala Macam Keterbatasan Dan Sekarang Sudah Bekerja Di depan Komputer Aper AC Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dipercaya Oleh Pimpinannya Dan Sebagainya Dia Sekarang Sudah Mulai Mengerjakan Pekerjaan Yang Dulunya Dia Tidak Faham Sama Sekali Dulu Dia Hanya Seorang Instruktur Operator Garment Pendidikannya Dulu Adalah TKC Teknik Komputer Jaringan Terus Kemudian Dirubah Sama Mbak Elis Tetap TKC Tapi Tukang Jahit Teknik Tukang Jahit Katanya Begitu Dan Sekarang Dia Sudah Mampu Mengurusi Macem-macem Banyak Hal Jadi Gitu Mbak Elis Dan Teman-teman Jangan Dibikin Baper Tapi Segera Rubah Energi Sakit Jatinya Menjadi Buah Presasi Orang Usah Kofian Uni Buktikan Maka Semuanya Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Ini Jadikan Tantangan Generasi Muda Untuk Membuktikan Yes Aku Manusia Yang Positif Aktif Dan Berprestasi Kata Pak Yus Jangan Sampai Jadikan Ada Ruang Yang Tidak Kita Pake Untuk Ibadah Begitu Pak Mimpi Matur Pak Yuga Masri Terakhir Pertanyaan Dari Asif Aksani Silahkan Disampaikan Secara langsung Pertanyaan Terakhir Terima kasih Moderator Sebelumnya Selamat Siang Terima kasih Atas Moderator Dan Para Yang telah Memberikan Ilmunya Yang Bermanfaat Ini Sebelumnya Saya Apa Ya Akan Berbicara Atau Akan Memberikan Pertanyaan Tapi Mungkin Kata-katanya Tidak Tepat Atau Berampas Dalam Penyusunan Kata-katanya Atau Kalinergian Jadi Saya Garis Besarkan Saja Solusi Atau Penanganan Penjagaan SDM Yang Hilang Dan SDM Yang Ada Tapi Tidak Ada Saya Ulangi Solusi Penanganan Atau Penjagaan SDM Yang Hilang Dan SDM Yang Ada Tapi Tidak Lajuk Perinciannya Seperti Jadi Untuk SDM Yang Hilang Kita Kembali Lagi Kepertanyaan Yang Sebelumnya Mengenai Bully Atau Bully Atau Kemudian Pernikahan Dini Kemudian Ada Apa Itu Namanya Hilangan Mental Sehingga Menyebabkan Dini Diri Itu adalah Menurut saya SDM Yang Hilang Mungkin Penyebutnya Adalah Faktor Dari Hingungan Atau Teman-teman Ya Sosial Apalagi Sekarang Adalah Para Generasi Sekarang Semuanya Memiliki Kone Atau Kone Kone Bisa Untuk Dilakukan Atau Bisa Dikunakan Untuk Melihat Video-video Yang Kurang Enak Sehingga Menyebabkan Sebuah Perencanaan Atau Timbolnya Adanya Rasa Ingin Mencoba Sehingga Sekarang Banyak Bita-bita Mengenai Pergaulan Bebas Anak Remaja Dari SMA SNP Bahkan SD Juga Ada Itu Yang Menyebabkan Sumbat Daya Yang Hilang Atau Menyebabkan SDM Yang Hilang Karena Dari Segini Itu Bisa Menyebabkan Yang Pertama Adalah Mental Hilang Atau Hilangan Mental Sinda Menyebabkan Sedikitnya Atau Kurang Lebih Adalah Banyakan Mereka Dibunuh Diri Seperti itu Kemudian Itu adalah Sumber Daya Yang Hilang Karena Apa Ya Karena Menyebabkan Dibunuh Diri Sehingga Apa Seharusnya Tahun Ini Kita Indonesia Memproduksi Atau Memberikan Sumber Daya Manusia Satu Sebagai Contoh Laki-laki Atau Perempuan Kemudian Mereka Meninggal Atau Bunuh Diri Karena Penyebabnya Adalah Mentalitas Karena Tetekan Oleh Hingungan Sehingga Kita Hilangkan Satu Sumber Daya Sedangkan Sumber Daya Manusia Itu Membutuhkan Puluh Puluhan Tahun Sampai SM Kaminal Itu SM Jadi Kita Kita Kerja di PT Atau Orang Karyawan Itu Minimal SMK SMK Itu Setidaknya 17 tahun Itu Membabkan SDM Yang Kita Itu Hilang Sehingga Gimana Ya Marahnya Kita Kehilangan Sebagai Manusia Yang Muda Adalah SDM Yang Ada Tapi Tidak Ada Kita Akan Melanjutkan Sebagai Manusia Yang Ada Tapi Tidak Ada Mereka Adalah Para Sedikit Pengalaman Ya Ini adalah Pengalaman Dari teman-teman Saya Mereka Lulus Kuliah Atau Lulus SMK Kemudian Bekerja Di Sebuah Perusahaan PT Menjadi Karyawan Oke Setahun Dua Tahun Mereka Bekerja Menghasilkan Sebuah Uang Menghasilkan Uang Atau Dengan Enak Kemulus Selat Setahun Dua Tahun Mereka Mengenggur Yang Kebabkan Mungkin Persyaratan-persyaratan Dari perusahaan Itu tersebut Atau Tersebut Karena Maksimal Usia 25 Minimal Menikah Minimal SMK Minimal Lain-lain Itu yang Menyebabkan Sumber Daya Manusia Itu ada Tapi Tidak Ada Untuk Solusi Pencegahannya Itu Gimana Supaya Terkurangnya SDM Yang Hilang Karena Semakin Kesini Semakin Tidak Karuan Mengenai Generasi Muda Ini Seperti itu Pak Oke Mas Masif Kami tangkap Maksudnya Jadi Generasi Yang ada Tapi Tidak ada Ini Saya bisa Bilang Ada Fisiknya Tapi Pikirannya Blank Istilahnya Begitu Munggu Singkat Saja Mengingat Waktu Dari Mastri Dan Pak Yuga Moga Moga Jawab Pagi Penyataan Penyataan Yang Menarik Dari Mas Asif Asani Saya Korrelasikan Dengan Dunia Pendidikan Untuk Menikapi Dengan Yang Gila Pemerintah Adalah Ini Kita Berperan Sebagai Melatih Generasi Generasi Muda Ini Supaya Untuk Persiapan Bagi Generasi Yang Menatang Baik Dari Sikap Maupun Keterampilan Termasuk Juga Pengetahuan Artinya Dididik Dengan Baik Dengan Benar Dulu Kita Siapkan Cara Jangkatan Saya Kira Itu Pak Wemli Dan Mak Asif Terima Kasih Poin Penekanannya Adalah Pelatihan Pengadaran Atau Pendidikan Terima Kasih Terima Kasih Mas Mas Asif Jadi Pada Intinya Adalah Peran Orang Tua Pendidik Pemuka Agama Atau Siapapun Untuk Benar-benar Bisa Mendampingi Orang-orang Yang Seperti Ini Jadi Kalau Kita Sendiri Melihat Teman Kita Sudara Kita Yang Berpotensi Untuk Seperti Itu Kita Harus Mendampingi Dengan Bahasa Mereka Jangan Pakai Bahasa Kita Karena Mereka Ini Perlu Pendampingan Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Merubah Mindset Tingkatkan Keimanannya Pengertian Meningkatkan Keimanan Itu Bukan Menjalankan Rituanya Saja Tetapi Bahasanya Mampu Menghadirkan Tuhan Dalam Dirinya Nah Itulah Kalau Kita Sudah Rasakan Dalam Kita Itu Nanti Segalanya Tertata Dengan Yang Perlu Dilang Seperti Yang Saya Lakukan Di Kampus Itu Saya Selaku Konsulor Konsulor Itu Kalau Bahasanya Pak Itu Guru Dekal Dimana Tugas Saya Mendampingi Adik-adik Agar Kerjanya Oke Kuliahnya Juga Oke Jangan Sampai Ada Satu Yang Terpengkelai Sehingga Mimpi Indahnya Tidak Akan Menjadi Nyata Karena Kita Ini Mendampingi Adik-adik Yang Awalnya Bermimpi Hanya Bisa Kuliah Menjadi Bisa Kuliah Dengan Bereka Bekerja Dan Bereka Kuliah Bisa Mencapai Mimpinya Tapi Dalam Perjuangan Itu Sangat Tidak Mudah Bekerja Saja Susah Apalagi Bekerja Dan Kuliah Itu Sangat Tidak Mudah Itu Harus Ada Pendampingan Itu Saya Kira Itu Pak Wimpi Terima kasih Kedua Terasumber Mas Tri Dan Pak Yuga Atas Materinya Bisa Bisa Bertanya Maaf Kita Sudah Closing Mungkin Untuk Penanya Yang Belum 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 Berhasil Bertanya Atau Belum Dijawab Silahkan Bertanya Lewat Email Atau Grup WA Nanti Kami Akan Balas Mohon Ijin Saya Tutup Webinar Ini Dan Mohon Mas Tri Dan Pak Yuga Untuk Memberikan Closing Statement Setelah Kew Dari Webinar Ini Pahlawanku Inspirasi SDM Zaman Now Apa Itu Kewetnya Mas Tri Terima kasih Pak WMD Singkat Sesuai Dengan Semangat Hari Pahlawanan Tahun 2020 Pahlawan Inspirasi Artinya Kita Semuanya Baik Yang Generasi Muda Maupun Generasi Yang Sudah Berpengalaman Jangan Pernah Takut Bermimpi Musuhkan Mimpi Usahakan Yang Terbaik Lakukan Yang Terbaik Dan Benar Mulai Dari Diri Kita Sendiri Demi Kepaikan Pribadi Maupun Kepaikan Bangsa Closingnya Adalah Right First Time And Every Time Lakukan Dengan Baik Dan Benar Dan Selalu Lakukan Terima Makasih Pak WMP Waalaikumsalam 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 Terima Makasih Masri Monggo Pak Yuga Dan Apa Kewes Dari Judul Materi Kita Pada Hari Ini Pahlawanku Inspirasi SDM Jamanal Marilah Kita Sekarang Menjadikan Diri Kita Masing-masing Adalah Pahlawan Dengan Berbuat Nyata Yang Positif Prestatif Dan Dapat Berapa Besar Bagi Banyak Orang Untuk Hari Ini Dan Masa Datang Selamat Buat Generasi Muda Terima Kasih Pak Yuga Terakhir Saya Minta Keyword Dari Pak Guno Senior Kita Pahlawanku Inspirasi Sumber Daya Manusia Jamanal Apa Kata Kunci Dari Judul Ini Pak Ya Terima Kasih Jadi Begini Ya Kalau Kita Di rumah Punya Cermin Untuk Sejiran Bedaan Pukuran Itu Cermin Kita Kalau Di kantor Itu Cermin Kelakuari Staff Kelakuari Staff Itu Ya Koyok Itu Berarti Kita Ya Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Penting Kalau Guru Ingin Anak Didik Berubah Gurunya Dulu Berubah Gurunya Enggak Mau Berubah Bagaimana Muridnya Suruh Berubah Gurunya Dulu Itu Yang Kata Kuncinya Pak Jadi Memang Harus Menyesuaikan Zaman Demikian Pak Terima kasih Pak Gunoh Terima kasih Bapak Ibu Mas Mbak Adik-adik Sekalian Yang Sudah Stay Sampai Dengan Siang Dari Pagi Sampai Siang Hari Ini Dalam Webinar Berjudul Kepalawanku Inspirasi Inspirasi SDM Zaman Now Saya Menutup Webinar Ini Dengan Sebuah Kutipan Dari Bukunya Mas Triwanto Yang Berjudul Yang Berbunyi Seperti Ini Pramudia Anantatur Kalau Orang Tak Tahu Sejarah Bangsanya Sendiri Tanah Airnya Sendiri Gampang Jadi Orang Asing Di Antara Bangsa Sendiri Saya Ulang Ya Kalau Orang Tak Tahu Sejarah Bangsanya Sendiri Tanah Airnya Sendiri Gampang Jadi Orang Asing Di Antara Bangsa Sendiri Akhirnya Saya tutup Webinar Ini Matuk Semoga Bermanfaat Dan Kita Berjumpa Lagi Dan Webinar Webinar Berikutnya Yang Lebih Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Selamat Selamat siang Semuanya Saya Kembalikan Pak Yudhi Selamat siang Selamat siang Bapak Ibu Dan Teman-teman Sekalian Kita Sudah Sampai Di Pengunjung Acara Sampai Bertemu Kembali Di Acara-acara Yang Akan Dibawakan Oleh DPW Fox Point Kota Semarang Terima Kasih Dan Selamat Siang Selamat siang Terima kasih Pak Judi Selamat siang Terima kasih Pak Wembi Luar biasa Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Fox Point Indonesia Membira Generasi Muda Berdasarkan Pancasila Dan Muda Muda Kasa Sempat Tidak Terima kasih Pemirikan Tunggalkan Fox Point Indonesia Adakah Nenai Mutu Tunggalkan Pembang 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 Propor Indonesia Menjeras Ter lambda ENDMU Berdasarkan Pancasila Daun Daun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton